Intro Shalom Pak Shalom Apa kabar Bapak Dharma? Baik, baik, baik Luar biasa, sibuk terus ya Pak Setiap hari ya Pak Ya banyak yang Banyak hal-hal yang kita harus lakukan Tapi Mau dibilang sibuk juga tidak Karena Kebiasaan yang Tuhan suruh adalah Saya tidak boleh bergerak Saya tidak boleh bergerak Kalau Tuhan dulu suruh Saya tidak boleh menyampaikan Kalau belum waktunya Jadi Biasakan di dalam hidup kita Jangan mempunyai desire dari kemauan kita Tetapi biarlah kita ada Untuk menjalankan Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita Amin Setiap hari Minta hikmat Apa yang harus kita jalankan Jangan pernah membuat rencana-rencana Berdasarkan Ya Hal-hal kita Wow, luar biasa Ini saya banget ini Pak Iya Kita mulai ya Pak ya Silahkan Baik Saya langsung kasih ya Ininya ya Slide-nya ya Pak Oke Shalom saudara-saudara sekalian Tema yang Kami diskusikan dengan Keti Adalah Jangan gagal menjadi membelai Kristus Atau jangan gagal menjadi membelai Hamashia Maafkan saya kalau agak kagok Karena memang Ini kebiasaan dari sejak lahir Dimana keluarga orang tua memperkenalkan Dan juga hamba-hamba Tuhan yang Mementori saya Itu memperkenalkan dengan Yesus Kristus Jadi saya mohon maaf kalau Agak terdata-data Tidak apa-apa Tetapi saya akan kupayakan Untuk menyampaikan ini Karena Perlu diketahui juga bahwa Yang Mengikuti ini Datang dari berbagai kalangan Betul Denominas Tidak ada Di luar denominasi yang ada Bahkan semua kalangan Yang ada Karena Di akhir jaman ini Semua jiwa Itu sedang mencari kebenaran Dan Saya percaya bahwa satu waktu Semua lutut berterut Semua lidah mengaku Yosua Masih yang adalah Raja Yang segala raja Amin Sebelum saya masuk ke dalam Ayat Nats utama Yang ingin saya sampaikan Saya ingin juga Mengupas sedikit Apa Yang dimaksud dengan Mempelai Kristus Atau mempelai Yosua Masih Siapakah mempelai Yosua Hamashia Yaitu orang-orang Percaya Kita semua yang telah menerima Yesus Kristus Yosua Hamashia Sebagai Tuhan Dan juruselamat Sebagai Yahweh Dan juruselamat Yang tetap Setia Dan tetap setia Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang benar Perbuatan-perbuatan Yang sesuai dengan Perintah Dan Kehendak Bapak Yahweh Amin Supaya kita punya Pemahaman yang sama Dan Di akhir zaman ini Hal ini yang sedang Ya sedang Hal ini Yang semakin terlihat Bahwa Semakin Mereka Iblis Ingin Menggagalkan kita Menjadi calon Mempelai Kristus Calon Mempelai Yosua Hamashia Banyak kita Tidak menyadari Bahwa Apa yang terjadi Belakangan ini Sehingga tubuh kita Dikejar-kejar Tujuannya adalah Menggagalkan Calon mempelai Yosua Hamashia Mari kita baca Mari kita baca dari 1 Thessalonica 1 Thessalonica 5 Ayat 23-24 Mari kita baca bersama-sama Semoga Yahweh Damai sejahtera Menguduskan Kamu Seluruhnya Kita Semuanya Dan Semoga Roh Jiwa Dan tubuh Terpelihara Sempurna Terpelihara Sempurna Terpelihara Sempurna Dengan Tak Bercacat Pada Kedatangan Yosua Hamashia Bapak Yahweh Kita Ia yang Memanggil Kamu Adalah Setia Ia juga Akan Menggedapinya Amin Kenapa Apa yang dimaksud Dengan Bapak Yahweh Damai sejahtera Menguduskan Kamu Seluruhnya Kita baca dari Ephesus 2 Ayat 8 Dan 9 Saya Akan Percepat Agar kita Lebih banyak Ruang Tanya jawab Terlebih Saya harus Menyampaikan Sedikit Supaya Ada gambaran Yang Jelas Mengenai Apa yang Harus kita Lakukan Sebagai Membelai Yosua Hamashia Ephesus 2 Ayat 8 Sampai 9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Sekali lagi Saya baca Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Atau Pemberian Bapak Yahweh Itu bukan Hasil Pekerjaanmu Jangan ada Orang yang Memegahkan Diri Jadi Keselamatan Yang Akan Kita Peroleh Yang Kita Peroleh Itu Adalah Pemberian Cuma Cuma Bukan Hasil Perbuatan Kita Bukan Hasil Sekedar Perbuatan Baik Kita Tetapi Karena Perkenanan Tuhan Kepada Kita Perkenanan Bapak Yahweh Kepada Kita Melalui Anaknya Yesua Hamasyia Atau Yesus Kristus Karena Tanpa Kasih Karunia Tidak ada Satupun Diantara Kita Yang layak Untuk Mendapatkan Makrota Kehidupan Itu Bukan Hasil Pekerjaanmu Jadi Jangan Ada Orang Yang Mengengahkan Bahwa Kamu Harus Kamu Kamu Kudus Atau Saya Kudus Atau Saya Benar Karena Perbuatan Saya Tetapi Saya Dianggap Benar Saya Dianggap Kudus Saya Dikuduskan Oleh Darah Yesua Hamasyia Kapan Itu Nanti Kita Lihat Di Ayat Selanjutnya Kemudian Apa Maksud Dikuduskan Dikuduskan Dalam Bahasa Ibrani Disebut Kadosh Atau Bahasa Yunani Hagios Dipisahkan Untuk Tuhan Separated Untuk God Jadi Orang-orang Yang Sudah Dipilih Sudah Menerima Yesua Hamasyia Sebagai Yahweh Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Dia Dianggap Benar Dia Dibenarkan Dibenarkan Namun Antara kita Dibenarkan Sampai dengan Nanti kita Dimuliakan Ini ada Jodoh waktu Ada Ada sesuatu Yang harus Kita perjuangkan Sebelum Kita Dipermuliakan Lalu apakah Yang dimaksud Dengan Dengan Roh Jiwa Dan Tubuh Kita baca Matius 26 Ayat 41 Berjagalah Dan berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Dalam Pencobaan Roh Memang Menurut Penurut Tetapi Daging Lemah Matius 5 48 Karena itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Di Solga Ada Sempurna Kenapa Kenapa Kita harus Sempurna Dan Tidak Boleh Bercatajalah Baik Roh Jiwa Dan Tubuh Banyak Diantara Kita Tidak Mengerti Saya pun Dulu Tidak Mengerti Kita Hanya Fokus Pada Apa Yang Terlihat Tetapi Kita Lupa Bahwa Kita Boleh Ada Sebagaimana Kita Ada Saat Ini Karena Ada Roh Jiwa Dan Tubuh Makanya Kita Anggap Disebut Ciptaan Tuhan Yang Ciptaan Bapak Yahweh Yang Sempurna Karena Kita Terdiri Roh Jiwa Dan Tubuh Nah Ini Tiga Objek Ini Yang Menjadi 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 Media Untuk Merusak Mencacatkan Gambar Allah Supaya kita Gagal Menjadi Membelainya Yesua Hawashir Perlu diketampingi oleh kita Roh Memang Penurut Daging Tetapi Daging Lemah Apa yang terjadi Di akhir Zaman Ini Begitu Mudahnya Banyak Orang Taklu Karena Kita Selama Ini Fokus Kepada Daging Jadi Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Adalah Spiritual Warfare Peperangan Rohani Jadi Ketika Roh Kita Manusia Roh Kita Kalah Dalam Peperangan Di Alam Supranatur Alam Spiritual Maka Jiwanya Akan Tuluk Lalu Tubuhnya Akan Mengikuti Itu Yang disebut Dengan Daging Itu Lemah Roh Penurut Jadi Kalau Rohnya Sudah Tuluk Daging Itu Mengikuti Sebagai Contoh Ketika Saya Ribut Misalnya Berantem Dengan Seseorang Sebenarnya Yang Berantem Itu Roh Roh Yang Menendalikan Saya Dengan Orang Itu Itulah Yang Perlu Dipahami Nanti Silahkan Ditanyakan Karena Dunia Roh Alam Roh Tidak Pernah Diajarkan Di Sistem Edukasi Yang Kita Lewati Dari Mulai TK Dari Mulai Preschool Sampai Dengan Kita Selesai Kuliah Karena Karena Memang Itu Adalah Cara Mereka Untuk Menutupi Motivasi Di balik Itu Udah Di balik Batu Ada Motivasi Tersembunyi Ada Maksud Dan Tujuan Yang Membuat Kita Selalu Menjadi Mudah Disesatkan Kita Tidak Bisa Memahami Beyond Imagination Kita Hanya Terbiasa Untuk Melihat Yang Terlihat Makanya Di Akhir Jangan Ini Kita Disuguhkan Gambar Gambar Video Video Oleh Media Media Mens Supaya Apa Supaya Kita Tunduk Dan Tubuh Jiwa Kita Tunduk Dan Tubuh Kita Pasti Lemah Jadi Tubuh Yang Lemah Itu Karena Jiwanya Lemah Jadi Tubuh Ini Adalah Pancaran Dari Jiwa Seperti Proyektor Proyektor Yang Dipancarkan Ke Tembok Gambar Yang Ditembok Adalah Gambaran Apa Yang Kita Yang Muncul Yang Terrefleksi Dari Termanifestasi Dari Tubuh Kita Jadi Kalau Di Alam Roh Kita Kalah Maka Jiwa Kita Tunduk Tubuh Kita Ngikut Ngikut Seperti Yang Terjadi Sekarang Begitu Banyak Orang Begitu Banyak Orang Akan Gugur Kenapa Karena Selama Ini Kita Tidak Disiapkan Untuk Memahami Termasuk Saya Tidak Disiapkan Untuk Untuk Siap Diurus Ketengah Serigal Selama Ini Kita Dikumpulkan Supaya Dikumpulkan Dikin Dan Bobokkan Tetapi Begitu Di dalam Masa Kesukaran Masa Kebodohan Dimana Kita Dibodohi Lalu Kita Begitu Gampang Mengikuti Arus 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 Kencang Karena Mereka Mengeroyok Kita Dari Berbagai Macam Aspek Kehidupan Terutama Dari Media Apa Rahansianya Dengan Media Media Memberikan Kita Image Imajinasi Ingat Ketika Yesus Selalu Berfirman Dan Yesua Hamasiyah Selalu Memberikan Contoh Memberikan Perumpamaan Artinya Apa Kita Selalu Diajak Masuk Alam Imajinasi Alam Roh Sesuatu Yang tidak Dilihat Oleh Mata Tetapi Kita Bisa Memvisualkan Kita Dibawa Ke Alam Imajinasi Itu Yang Terjadi Sekarang Dimana Media Menstrim Memberikan Kita Visual Visual Yang Kita Tidak Faham Dan Hanya Dengan Visual Itu Begitu Mudah Kita Rontok Kenapa Karena Kita Memang Tidak Dipersiap Karena Memang Sistem Edukasi Yang Kita Lewati Selama Kita Hidup Ada Dalam Desain Sistem Antikris Ada Dalam Desain Yang Mengadopsi Prinsip Value Dan Kultur Dari Roh Antikris Jadi Begitu Mudahnya Orang-orang Intelektual Digunakan Oleh Iblis Begitu Mudahnya Orang-orang Intelektual Ditundukkan Sehingga Predikat Predikat Kita Sebagai Sarjana Sebagai Doktor Maupun Profesor Menjadi Tidak Ada Gunanya Terbukti Tidak Ada Gunanya Karena Ketika Berhadapan Dengan Alam Beyond Imagination Alam Supranatural Alam Rok Tumbang Semua Tumbang Semua Pangkat Tidak Menentukan Semua Menjadi Ketaputan Karena Kita Sudah Tergirim Hanya Percaya Karena Melihat Padahal firman Tuhan berkata Orang-orang beriman Percaya Buhan karena melihat Bapak Yahweh menciptakan terang Dia hanya cukup melihat Dia melihat gelap dan dia berkata Jadilah terang, maka terang itu jadi Itulah perbedaan ketika kita Beriman kepada Yesuaha Masya Maka iman kita Berbeda dengan dunia Berikutnya Karena itu harus Kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang Di surga adalah sempurna Kamu harus sama-sama seperti Yahweh Bapak Yahweh Yang di surga adalah sempurna Nah ini adalah perintah Tidak ada pilihan lain, kita harus Sempurna, sempurna Bukan ukuran gerejawi, sempurna Bukan ukuran agamawi Tapi sempurna Karena Berkenan Dan Setia Sampai ke garis akhir Walaupun kita menyebutkan Bapak Yahweh Yesuaha Masya Tetapi gugur di perjalanan Kita kompromi Dengan sistem yang sekarang sedang Dimainkan Dan mereka membelenggu kita Dengan apa? Dengan segala persyaratan Yang membuat kita Ngeri Tidak bisa hidup Secara jasmani Kita takut tidak makan Maka Kita gugur Jangan kompromi Yang disebut sempurna itu Itu dalam Pandangan Alam roh Pandangan Roh Bukan sekedar jasmani Tapi roh terutama Karena ketika kita berselingkuh Tuhan melihat Maka kita sudah ditandai Sama Tuhan Walaupun kita Fisik kita kelihatannya Berpura-pura Tetapi Tuhan tahu Isi hati kita Jadi kuncinya adalah Hati kita Tuhan tidak melihat rupa Tuhan melihat hati Tetapi apa yang terjadi sekarang Kita lihat kejalan Rupa Rupa-rupa Yang ditampilkan oleh rupa Baju astronot lah Segala macem lah Penutupan Pernafasan lah Dan sebagainya Rupa Inilah semua permainan Worship of science Yang sedang dimainkan oleh Iblis Dari mana asalnya Worship of science ini Begitu menguasai Sehingga worship of God Dikalahkan Gereja-gereja kosong Kita mau mencari Tuhan Karena selama ini Kita berpikir Kalau kita mau mencari Tuhan Datang ke gedung Gerung gereja Hari ini saya katakan Bahwa semua itu Geliru Ternyata Kenapa saya katakan ternyata Karena saya sendiri Mengalami bahwa Tuhan ada di dalam Kehidupan Di dalam Akhir kita Itu yang sebutkan Tidak tahu ke kamu Bahwa tubuhmu adalah Bait roh kulus Roh yang Diam di dalam Kamu Roh yang Diam di dalam Kamu Dan Tubuhmu Bukan milikmu lagi Memang ada beberapa Versi terjemahan Tapi saya katakan Firman Tuhan Yang benar adalah Tubuhmu Bukan milikmu lagi Artinya ketika Suatu rumah dikontrak Maka rumah itu Tidak hak miliknya Dikuasai oleh yang Mengontrak Jadi diam artinya apa Tinggal di dalam kita Sehingga apabila kita Mau memperlakukan Tubuh kita Jangan Jangan memperlakukan Tanpa Minta izin Minta hikmat dari Tuhan Dan saya pastikan Bapak Yahweh Tidak rela Gambar Allah Yang sudah Ditempatkan di dalam tubuh kita Dimana kita harus Memancarkan Kemuliaan Kemuliaannya dengan Muka yang tidak berselubung Digantikan dengan Apapun juga Banyak orang bilang Oh kita harus ikut Tuhan lagi Tidak Alam roh tidak bisa bicara Abu-abu Harus bicara Ya Ya Tidak Tidak Tetapi dunia Mengajarkan kita untuk kompromi Karena kita Sebenarnya kita takut Untuk keluar dari Kampersong kita Berikutnya Kejadian 1 ayat 26 Berfirmanlah Bapak Yahweh Baiklah kita menjadikan manusia Menurut Gambar dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa Atas ikan-ikan Di laut Dan burung-burung Di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Amin Nah Tirmat ini Jelas Menyampaikan kepada kita Bahwa ini adalah Rancangan agung Yang Tuhan Telah Siapkan bagi kita semua Jadi Kita ini Harus Mencerminkan Gambar Allah Kehadiran kita di Bumi ini Di dunia ini Harus Haruslah Menggambarkan Kehadiran Kristus Kehadiran Bapak Yahweh Kehadiran Yesu Wahasyia Di dunia Yang jahat ini Dan Saya ambil dari beberapa Definisi Menurut gambar Dan rupa Atau menurut citra Mungkin kalau di Saudara kita Di muslim Dia katakan Fitrah Fitrahnya Fitrah itu Gambar Allah Menyerupai Dan mencerminkan Sifat Kita harus Mencerminkan Sifat Kalau mencerminkan Sifat dan citra Allah Maka kita Takutnya tidak ada Jadi kalau Aduh saya Kawatin Dan sebagainya Pertanyakan Anda ada Kita sedang dalam Peperangan Roh Hati-hati Kita tidak waspada Kita tidak Bentengi Dengan Kuasa darah Yesu Wahasyia Kuasa darah Kristus Kita akan Tumpang Sebelum Garis akhir Ini kunci Ayat ini Sangat-sangat kunci Karena ini Yang juga dipakai Dia memainkan Image Televisi Media-media Memainkan image Kita dibawa Ke alam Imajinasi Supaya melihat Oh ada virus Misalnya Virusnya Ada di media Lewat gambar Yang kita lihat Tetapi kita sendiri Tidak pernah bisa Melihat dengan mata kita Disitulah permainan Alam roh Mereka sedang Memainkan alam roh Supaya apa Dia sedang Hancurkan kita punya Dia sedang berperang Dengan roh kita Ketika Manusia roh kita Tidak kuat Jiwa kita Tunduk Ketika jiwa kita Kecut Maka tampak Di wajah kita Tampak di dalam Kebugaran tubuh kita Begitu kecutnya kita Ketika kita khawatir Tampak di wajah kita Makanya muka kita Itu Harus kita jaga Supaya tetap Berseri-seri Bukan mukanya Sebelumnya Jiwanya Ketika ada roh kudus Maka jiwa kita Terkebar-kebar Wajah kita akan Memancarkan Kemuliaannya Dan itu akan Spread Akan Memancar Ada vibrasi Yang keluar Dan Yang begitu Radian Terhadap Sekeliling kita Itu namanya Virus Saya buka Sedikit disini Jadi Virus itu Adalah singkatan Jangan kita Terlalu pusing Dengan kata-kata Virus Karena Dua tahun Belakangan ini Orang begitu Ditakutkan Dengan kata Virus Ya sudah Biarlah mereka Orang-orang yang Dipakai Dipakai Dan Saya pastikan Mereka dibayar Dipakai Untuk apa Untuk kepentingan Menghancurkan Jiwa-jiwa Yang selama ini Termasuk saya juga Yang selama ini Borobor Setengah matang Seperempat aja Mungkin gak ada Kekuatan yang ada Dalam saya Bahkan sebenarnya Tuhan tidak perlu Seperempat Tuhan hanya perlu Apa Bapak Yesus Hanya mengatakan Kalau kamu memiliki Iman Sebiji sesawi saja Jadi gak perlu Gede-gede Yesus Hanya butuh Sebiji sesawi saja Jadi tidak perlu Besar-besar Iman kita Maka kamu dapat Memindahkan Gunung Nah Berarti Kalau ada Kekhawatiran Ketakutan Berarti Seperti apa Takharan Iman kita Nah Kembali Kepada Konsep Jangan Jangan gagal Menjadi Mempelai Yesus Mempelai Halasyah Atau Mempelai Yesus Halasyah Berkaitan dengan Kejadian Satu Jadi manusia Dan Tuhan Manusia dengan Bapak Yahweh Itu adalah Tidak terpisah Terkait Dan tidak terpisah Nah sementara kita Mau dipisahkan Itu yang dimaksud dengan Ehad Atau Esa Kita Manusia dan Yahweh Itu Menunggal Artinya Segala sesuatu Ada di dalam Tuhan Segala sesuatu Ada di dalam Bapak Yahweh Dan segala sesuatu Terjadi oleh Karena Bapak Yahweh Bukan Yang Lain Bukan yang lain Bukan yang lain Bukan yang lain Maaf Maaf kalau slide Agak Keliru Hmm Oh dari sana ya Baik Untuk memahami kehidupan Kita harus memahami Roh Jiwa Dan tubuh Selama ini Sistem Kehidupan di dunia Sistem edukasi dunia Memisahkan Roh sendiri Jiwa sendiri Tubuh sendiri Sehingga kita Menjadi bingung Ada yang belajar Cuma ilmu biologi Hanya di cara tubuh Bahwa tubuh Seolah-olah Benda mati Karena dia belajar Fisika Newton Padahal tubuh kita Memang benda mati Kalau tidak ada roh Jadi Kematian tubuh Itu terjadi ketika Rohnya keluar Jiwa muncul Ketika Tubuh Dihidupi oleh roh Baru jiwanya muncul Nah Jiwa muncul Itu dia Dikendalikan oleh Yang saya sebut dengan Gambar ala Atau Sel Bahasa Ibraninya T-S-E-L T-S itu kebenaran El itu Elohim Jiwa Jiwa kita Terbentuk dari Gambar ala Kalau gambar Di dalam tubuh kita Diwakili oleh Yang disebut dengan Sel Makanya Makanya kenapa ini Disebut Selular phone Karena dia mencontoh Persis seperti Gambar ala Di dalam tubuh kita Nah Sel ini akan Memproduk Sel ini akan Mengolah Mengolah Semua informasi Yang masuk Diolah Lalu dimunculkan Dalam bentuk Diolah Lalu disajikan Dia Mengumpulkan Dia olah Lalu disajikan Dalam bentuk pikiran Jadi pikiran yang ada Itu muncul Karena ditangkap Sinyalnya Oleh Sel Seperti saya gambarkan Dia seperti Tower-tower Dan ini yang tidak diberikan Tidak semua orang Memahaminya Sehingga begitu mudah Kita goncang Karena kita tidak tahu Bahwa Semua ini adalah Permainan Alam roh Seperti kita Tiba-tiba punya pikiran Tidak bagus Itu adalah Alam roh Itu peperangan Dia sedang Mengintimidasi kita Lalu muncullah Perasaan Setelah Perasaan Perasaan muncul Maka Kehendak Yang akan kita lakukan Perbuatan Yang akan kita lakukan Itu sangat tergantung Dari filter kita Karena filternya apa Iman Kalau iman kita Tahu bahwa Aku tahu kepada siapa Aku Percaya Aku tahu kepada siapa Aku tahu dia berkuasa Maka kita tidak akan Pernah koncang Karena kita tahu Bahwa semua Ada dalam kendali Bapak Yahud Jadi Kesehatan tubuh kita Sangat tergantung Daripada Kuat tidak nyarok kita Kalau iman kita kuat Imun kita pasti kuat Tapi Kalau iman kita lemah Imun kita Itu hanya refleksi Daripada iman kita Nanti kita bahas Saya pengen ditanya Supaya Bapak Ibu sekalian Bisa memahami Betul-betul Bahwa di dalam kehidupan ini Ini hanya permainan Alam roh Permainan Tubuh Jiwa Dan roh Roh Jiwa dan tubuh Dan ini Saling Ini antara Tubuh dan roh Ini saling Saling Terintegrasi Saling mempengaruhi Lihat sekarang Tubuh yang dikejar-kejar Karena kalau tubuhnya Dibuat lemah Maka instrumen di dalam tubuh Itu akan mempengaruhi Interaksi dia dengan Sang pencipta Bapak Yahweh Artinya apa? Mereka mengurusak internet Di dalam badan kita Karena yang menghubungkan kita dengan Bapak Yahweh Tanpa kabel Itu adalah Adat internet Of body Itu yang Terhubung Makanya handphone ini Belajar dari Mereka membuat dari tubuh kita Jadi yang hebat itu Bapak Yahweh Dia menciptakan Kita serupa dengan Gampan Arab Agar kita apa? Berkuasa Tidak seperti sekarang Kita dikuasai Jadi Fitrahnya Jadi rencana aguknya Jangan sampai kita gagal Kita harus Anak-anak terang Harus Berkuasa Atas dunia ini Segala rencana Inggris Saya Nyatakan Diagalkan Tidak berlaku Bagi Anak-anak terang Firman Anda Silahkan dibaca di Salah Tessalonik ketiga Kita tidak Dirancang Untuk mengalami Mengurut-murut ke Allah Amin Yang berikutnya Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud Dengan kedatangan Yeshua Hamasyah Dan kapan itu terjadi Mari kita baca dalam Wahyu 19 Ayat 6 Sampai dengan 7 Lalu aku mendengar Seperti suara Himpunan besar Orang banyak Seperti Desau airbah Dan seperti Deru Guru yang hebat Katanya Haleluya Karena Bapak Yahweh Bapak kita Yang Maha kuasa Telah menjadi Raja Marilah kita bersuka Cita Dan bersorak-sorai Dan memuliakan Dia Karena Hari perkawinan Anak domba Telah dibah Dan Pengantinya Telah siap Jadi inilah Peristiwa terjadinya Penyatuan Kita Sebagai Mempelai wanita Dengan tubuh Kristus Atau tubuh Yeshua Hamasyah Dimana Tubuh Yeshua Hamasyah Nanti akan menjadi Mahmed Yang menghisap Tubuh kita Menjadi Satu tubuh Karena itu Kita sudah Karena kita sudah Dibayar dengan Lunas Dengan darah Anak domba Yahweh Nah ini Adalah legalitas Dimana Dia Membawa kita Di hadapan Bapak Yahweh Ini adalah Legalitas Dimana Kita Sebagai Calon mempelai Yeshua Hamasyah Untuk dibawa Ke hadapan Bapak Yahweh Jadi saat ini Kita Sesungguhnya Sedang Sudah bertunangan Tapi apakah kita setia Karena banyak orang yang Tunangan Gagal Karena tidak setia Mungkin Melirik Ke yang lain Sehingga Gagal Padahal Yeshua Hamasyah Naik Naik ke surga Dia sedang mempersiapkan Tempat bagi kita Dia Lapor kepada Bapak Yahweh Dan akan Kembali Menjemput Kita Calon-calon Mempelai Yeshua Hamasyah Calon-calon Mempelai Kristus Untuk menjadi Mempelai Kalau kita Tidak Kudus Tidak Sempurna Tidak Kudus Dan Bercacat Terah Maka kita Tidak Layak Dan saat ini Begitu Upaya Daripada Inggris Sedang Berusaha Untuk membuat Kita Layak Dan banyak Di antara kita Yang Terpanggil Sedikit Yang terpilih Bahkan Lebih sedikit Lagi Yang setia Karena Mereka Akan Melakukan Segala Macam Upaya Sampai Terutama Yang berkaitan Dengan Urusan Perut Itu yang Membuat Orang Banying Yang tumbang Karena Urusan Perut Ini berkaitan Dengan Apa Dengan Peristiwa Di Taman Eden Dimana Hawa Jatuh Dalam Dosa Karena Memakan Buah Pohon Pengetahuan Dia Masukkan Di Dalam Mulutnya Saya Mendapatkan Pemahaman Ini Dari Hikmat Dari Allah Dari Bapak Yang Saya Mendapatkan Hikmat Bahwa Ternyata Ini Dosa Pertama Akan Diulangi Terjadi Semua Kan Tunduk Untuk Urusan Yang Masuk Dalam Mulut Dan Ternyata Semua Sistem Pengetahuan Yang Ada Di Dalam Dunia Yang Fana Ini Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Pohon Pengetahuan Buah Pengetahuan Dimana Karena Buah Pohon Pengetahuan Membuat Hawa Menjadi Berdosa Dan Kita Juga Sejak Selama Kita Di Dunia Selama Kita Mempelajari Pengetahuan Dari Dunia Ini Kita Ternyata Sedang Sengaja Design Untuk Melemahkan Iman Iman Kita Makanya Perhatikan Pembuktian Di Dunia Ini Hanya Yang Terlihat Oleh Mata Kalau Kalau Tidak Terlihat Oleh Mata Maka Itu Tidak Bisa Dibuktikan Dan Itu Dikatakan Subjektif Tetapi Yang Terlihat Oleh Mata Objektif Itulah Kenapa Kita Banyak Menjadi Orang Munafi Termasuk Saya Karena Kita Tidak Dibiasakan Untuk Mengeksplore Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kita Sejak Kita Kecil Kita Dilarang Untuk Bicara Padanya Tanpa Disadari Dengan Dengan Pemahaman Bahwa Oh Itu Adalah Etika Kita Tidak Boleh Menyampaikan Apa Adanya Benar Tetapi Belum Waktunya Ketika Seorang Anak Kecil Anak Kecil Ini Umur 1-7 Tahun Dia Adalah Masa Hipnosis Dimana Anak Seorang Anak Mencontoh Demikian Pula Kita Mencontoh Merekam Setelah 7 Tahun Ke Atas Baru Dia Melakukan Reputation Dia Mengulangi Nah Makanya Preskul Dimulai Dari Umur 5 Tahun Dicekokin Dengan Doktrin Doktrin Segala Macam Kesesatan Yang Gue Tidak Mengerti Sehingga Bahkan Tanpa Kita Sedari Sejak Sekolah Sudah Diprogram Untuk Menjadi LGBT Di Kemudian Hari Tanpa Disadari Kenapa Sistemnya Yang Sudah Disetting Dan Kita Dan Kita Sekarang Juga Repot Oh Aku Kalau Tidak Begini Begini Gak Bisa Sekolah Tetap Luar Biasa Saya Katakan Jangan Kawatir Tidak Perlu Yang Penting Kita Bisa Membaca Menulis Dan Berhitung Selebihnya Kejar Pohon Kehidupan Karena Pohon Pengetahuan Hanya Membawa Kepada Kematian Kekam Jadi Ini Berikutnya Saya Percepat Biar Kita Punya Luang Untuk Tanya Jawab Apa Prinsip Mempelai Kristus Apa Prinsip Mempelai Yesua Hamasyia Yang Layak Yang Pertama Harus Sama Spesiesnya Serupa Dengan Gambar Bama Yahweh Dengan Jenis Kelamin Yang Berbeda Jadi Pada Saat Prinsip Perkahwinan Itu Spesiesnya Harus Sama Makanya Di dalam Kejadian Satu Kejadian Dua Ayat Dua Puluh Empat Disebutkan Bahwa Ayah dan Ibu Meninggalkan Ayah dan Ibu Dan Bersatu Tugu Dengan Istrinya Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daging Nah Adam Adalah Manusia Pertama Hawa Diambil Dari Turang Rusuk Artinya Diambil Dari Unsur Yang Sama Sehingga Spesiesnya Sama Demikian Pula Kita Dengan Perkalinan Nanti Dengan Anak Dombara Spesies Spesies Kita Tidak Tidak Boleh Dilubah Ciptaan Bapak Yang Mula Mula Spesies Harus Sama Kalau Tidak Sama Maka Kita Tidak Akan Tidak Akan Ngeblend Tidak Akan Menyatu Tidak Akan Dihisat Roh Kita Oleh Roh Yusuf Hamasyia Jadi Prinsip Perkalinan Itu Harus Berbeda Jenis Kelain Makanya Kenapa Kita Kita Digambarkan Sebagai Membelai Wanita Dan Yusuf Hamasyia Sebagai Membelai Pria Jadi Laki-laki Dan Wanita Nah Ini yang Mau Dirusak Tidak Sehingga Banyak Sekali Homoseksual Banyak Sekali Hal-hal Yang Tidak Berkenan Sedang Terjadi Luar Biasa Dan Muncul Ke permukaan Tanpa Kita Tanpa Kita Pahami Kenapa Bisa Jadi Begitu Ini Adalah Pemperlahan Roh Itu semua Pekerjaan Roh Orang-orang yang Tiba-tiba Jadi Demikian Jadi Lesbian Itu adalah Pekerjaan Roh Bahkan Latah Orang Latah Itu Pekerjaan Roh Jadi Kalau sekarang Orang Mengatakan Ilmuwan-ilmuwan dunia Mengatakan Oh ada penyakit Menular Saya Nyatakan Tidak ada Penyakit Menular Tetapi Yang ada Adalah Roh Yang Menular Roh Yang Menular Jadi Namanya Virus Itu adalah Sebenarnya Peperangan Roh Virus Vibration Of us Vibration Itu adalah Pancaran Dari Roh Yang ada Dalam diri kita Vibration Of us Saya yakin Bapak Ibu Sekarang Yang Amerika Mengerti Vibration Ada Ada The law Of vibration The law Of attraction The law Of attraction Itu adalah Tarik menarik Antara kekuatan Roh Peperangan Roh Sebenarnya Law Of attraction Itu cuma Ilmu pengetahuan Dia menyebutkan Law Of attraction Banyak orang tidak Memahami Bahkan Dibangun doktrin Wah Kalau orang Bicara Law Of attraction Itu sesat Keliru Berarti Orang Pribadi Tersebut Tidak mengerti Peperangan Alam Roh Peperangan Alam Roh Adalah Peperangan Adu Pengaruh Kekuatan Dan sekarang Saat ini sedang terjadi Saling adu Kekuatan Makanya Banyak orang-orang Yang ingin Kekuasaan Dia menggunakan Alam Alam Dia mencari Dukungan Dari Spiritual Spiritual Gelap Untuk Bisa Memenangkan Suatu Peperangan Memenangkan Mendapatkan Kekuasaan Jadi bukan Orang itu yang hebat Tetapi Alam Rohnya Yang Bermain Tetapi Kita Roh yang ada Pada kita Roh yang ada Pada aku Lebih besar Daripada Semua Roh yang ada Di dalam Dunia ini Amin Tetap Pegang Tangan Tuhan Jangan Fokus Terus Jangan Menganggap Saya belum Kudus Saya belum Benar No 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 Ini doktrin Yang sesat Jangan Pernah Jangan Sampai Kita Menunggu Kita Benar Baru Kita Mendekat Kepada Tuhan Karena Tidak Ada Yang Layak Di Mata Tuhan Selama Masih Hidup Dalam Geraging Karena Daging Ini Selalu Membawa Kita Kepada Rosan Tetapi Kita Hidup Dalam Roh Karena Roh Itu Sediri Yang Adalah Kehidupan Yang Akan Membenarkan Kita Jadi Prinsip Perikahan Menurut Firman Yahweh Adalah Penyatuan Tubuh Laki-laki Dan Perempuan Sebagai Gambar Manusia Gambaran Manusia Bersatu Dengan Tubuh Yesusia Supaya Terikat Terikat Dan Tidak Terpisahkan Dengan Bapak Yahweh Makanya Yesus Berkata Tidak Tahukah Kamu Bahwa Bapak Di dalam Aku Aku Di dalam Bapak Barang siapa Melihat Aku Dia melihat Bapak Barang siapa Bila Roh Kristus Yang Dalam Diri Kita Maka Kita Adalah Melihat Kristus Kalau Kristus Ada Maka Kematian Tidak Ada Amen Siapa Siapa Yang Dipanggilnya Kita sedikit lagi Siapa Yang Dipanggilnya Siapa Roman 8 29-3 Sebab Semua Orang Yang Dipilihnya Dari Semula Jadi Kita Adalah Orang Yang Dipanggil Yang Dipilihnya Dari Semula Maaf Ini ada Distract Kadang-kadang Staff saya Bikin Distract Sebab Semua Orang Yang Dipilihnya Dari Semula Mereka Juga Ditentukannya Dari Semula Dan Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambar Anaknya Supaya Ia Anaknya Itu Menjadi Sulung Di antara Banyak Saudara Dan Mereka Yang Ditentukannya Dari Semula Mereka Itu Juga Yang Dipanggilnya Jadi Kalau Kita Sudah Dipilih Kita Ditentukan Kita Juga Dipanggil Dan Mereka Itu Juga Dan Mereka Yang Dipanggil Mereka Itu Juga Dibenarkannya Dan Mereka Yang Dibenarkannya Mereka Itu Juga Dibenarkannya Jadi Tadi Yaitu 19 Dikatakan Sebab Semua Orang Yang Dipilih Dari Semula Jadi Kita Yang Sudah Dipilih Dari Semula Menjadi Anak Terang Kita Juga Ditentukan Sudah Ditentukan Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambar Anak Oleh Sebab Itu Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Harus Serupa Dengan Gambarnya Jadi Keberadaan Kita Di Dunia Ini Harus Memanikastasikan Kehadiran Yesua Hamasyia Di Tengah Dunia Yang Jati Jadi Kalau Kita Penuh Dengan Ketakutan Kita Penuh Dengan Kekhawatiran Maka Patut Dipertanyakan Kalau Kasih Tidak Ada Pada Kita Orang Yang Tidak Ada Kasih Dia Dikuas Dari Rok Perbudakan Dan Saat Ini Rok Perbudakan Sedang Menguasai Seluruh Atmosfer Dunia Ini Tetapi Tuhan Akan Membebaskan Bapak Yahweh Akan Membebaskan Kita Semua Asal Kita Setia Menangkin Nantinya Kita Akan Diberikan Makrot Akan Hidupan Dan Mereka Yang Ditentukannya Dari Semula Mereka Juga Dipanggil Dan Mereka Yang Dipanggil Mereka Juga Dibenarkannya Dan Mereka Yang Dibenarkannya Mereka Juga Dimuliakannya Jadi Antara Dibenarkan Dan Dimuliakan Itu ada Masa Masa Antara Setelah Dibenarkan Dan Sebelum Dipermuliakan Masa Dimana Kita Dibenarkan Itu artinya Kita sudah Lahir Baru Dan 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 Tetapi Ini Belum Sempurna Kita Harus Membawa Tiket Kita Masuk Kedalam Bioskop Ini Saya Analogkan Dan Jangan Hilang Ini Tiket Sampai Kita Menyerahkan Kepada Penerima Penjaga Pintunya Saya Punya Tiket Saya Masuk Jangan Sampai Lepas Jadi Kita Menerima Kristus Yesus 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 Hama Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Dibenarkan Jangan Terintimidasi Oleh Segala Macam Doktrin Selama Ini Kita Sudah Disesatkan Oleh Begitu Banyak Doktrin Yang Ternyata Setujuannya Untuk Membuat Kita Bukan Semakin Dekat Kepada Bapak Yang Tetapi Justru Menjauhkan Terlalu Banyak Menggunakan Akal Pikiran Kita Padahal Kekuasaannya Melampaui Segala Jadi Antara Kita Dibenarkan Sampai Yang Kita Dimulihakan Ada Suatu Proses Proses Dimana Bapak Yahweh Yang Telah Menguduskan Kita Akan Semakin Kita Semakin Dikuduskan Dan Dapat Melakukan Perintah Dan Kehendaknya Dengan Bimbingan Roh Kudus Jadi Terus Berjuang Sampai Ke garis Akhir Dan Tetap Setia Kalaupun Kata Dunia Kita Jatuh Tetapi Kita Hanya Terplecok Tetap Fokus Tetap Fokus Sampai Ke garis Akhir Jangan Gugur Di tengah Jalan Banyak Yang Memulai Banyak Yang Memulai Dengan Roh Dan Mengakhiri Dengan Gagi Tetap Bertahan Bagaimana Prinsip Dasar Mempelai Yesua Hamasyah Pertama Kita sudah Dibayar Runas Ditebus Dengan Harga Yang mahal Dengan Mahal Oleh Kuasa Dara Yesua Hamasyah Kuasa Anak Domba Allah Kuasa Anak Domba Yahweh Dan Kita Menyatu Dengan Yesua Hamasyah Maka Kita Akan Serupa Dengan Gambarnya Dan Dalam Alkitab Yang Saya Pelajari Dari Mulai Kejadian Dari Mulai Kejadian Sampai Dengan Wahyu Benar Merahnya Cuma Satu Penyatuan Tubuh Karena Pada Saat Yesua Hamasyah Datang Kembali Menjemput Mempelai Wanita Untuk Dipertemukan Dengan Bapak Yahweh Disitulah Terjadinya Penyatuan Tubuh Dimana Kita Dipermuliakan Kita Kudus Kita akan Kudus Setelah Kita Dimuliakan Sebelum Kita Dimuliakan Kita Dikuduskan 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 Setelah itu Kita akan Dimuliakan Secara Sempurna Kesimpulan Agar kita Tidak gagal Menjadi Mempelai Kristus Atau Mempelai Yusuf Hamasyah Maka kita Harus Tunduk Sepenuhnya Tidak Boleh Separa Tidak Boleh Setengah Setengah Jangan Kita bilang Oh saya Berhikmat Kita harus Hati-hati Tapi Kalau Dasarnya Takut Itu bukan Berhikmat Kalau Oh kita harus Waspada Tapi Dasar Waspada Adalah Waspada Terhadap Tipu Musrihat Bukan Dengan Apa Yang Terlihat Mata Tetapi Tipu Musrihat Dan Dunia Ini Penuh Dengan Tipu Daya Iblis Jadi kita Harus Tunduk Sepenuhnya Kepada Yosruha Masiyah Berapapun Hargan Sampai Kepada Garis Akhir Yaitu Pertama Jangan Melacurkan Diri Pada Si Penggoda Karena Dia akan Menggoda Kita Oh Kalau Kamu Terima Ini Kamu Bisa Bisa Menikmati Hidup Lebih Lama Lagi No Justru Kita Sedang Dibawa Kedalam Kematian Kekal Kalau Kita Mengikuti Sistemiknya Dunia Maka Kematian Kekal Kita Akan Tetapi Kalau Kita Hidup Mengikuti Sistemiknya Bapak Yahweh Yesu Masiyah Maka Hidup Kita Akan Hidup Bersama Sama Kembali Bersama Sama Dengan Saat Ini Kita Hidup Bapak Ibu Sekali Yang Hidup Itu Dari Sistemiknya Surga Bukan Dari Sistemiknya Dunia Oleh sebab Itu Mari Kita Hidup Dengan Sistemiknya Dua Jangan Tunduk Dengan Sistemiknya Dunia Karena Sistemiknya Dunia Akan Membawa Kita Kepada Kehancuran Yang Dekal Kita Akan Menerima Murka Allah Tetapi Kalau Kita Hidup Dengan Sistemiknya Bapak Surgawi Bapak Yahweh Maka Surga Adalah Tempat Bagi Kita Semua Yang Berikutnya Jangan Menyembah Berhala Menggantikan Yesua Hamasyia Sebagai Mempelai Laki-laki Banyak Sekarang Kita Menggantikan Juru Selamat Kita Dengan Barang-barang Fana Para Firmanya Bukan Dengan Barang Fana Tetapi Dengan Darahnya Yang Mahal Kita Sudah Ditebus Kita Sudah Ditebus Tepus Bukan Berarti Apa Saya Membeli Bukan Beda Dengan Membayar Ditebus Lunas Artinya Apa Tadinya Kita Tawanan Kita Tergadekan Jiwa Kita Kita Punya jiwa Tergadekan Yesua Hamasyia Dia Mengorbankan Tubuhnya Untuk Menebus Seluruh Dosa Umat Manusia Bukan Bukan Bicara Oh Agama Kristen Seluruh Karena Dia Tidak Pernah Menyampaikan Bahwa Dia Membawa Adama Agama Adalah Cara Dunia Untuk Membuat Kita Terpecah Belah Sini Kita Selalu Berpikir Kita Paling Benar Dia Tidak Benar Dan Konsep Yang Ada Kita Mengacaukan Sistemiknya Tuhan Tuhan Itu Kasih Makanya Sekarang Di dunia Kenapa Tidak Ada Dada Karena Karena Sistemiknya Tuhan Sudah Dirusak Polisistemiknya Dunia Semua Itu Adalah Pengkhianatan Bagi Bapak Yahweh Dan Pasti Akan Mendapatkan Murka Dari Bapak Yahweh Haleluya Terpujilah Namanya Amin Luar Biasa Bapak Terima Kasih Teman-teman Disini Sudah Banyak Menunggu Pak Yah Aduh Banyak Sekali Yang Bertanya Dan Antusias Shalom 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 Pak Dharma Shalom Pak Dengan Pak Siapa Saya boleh bertanya Pak Dharma Karena Kan Berapa Kali Yang di channel Ini Saya ada Mendengarkan Saya cuma Hanya Mau bertanya Yesus Kristus Itu Sama Gak Dengan Yeshua Hamasyah Sama Pak Sama ya Sama Sama ya Karena Ada Berapa Teman-teman Juga Akan Mengatakan Yesus Kristus Itu Adalah Nama Dewa Jeus Bukan Yeshua Hamasyah Jadi Makanya Saya mau Pengen Nanyakan Yesus Kristus Yang kita Kenal Sama Dengan Yeshua Hamasyah Sama Memang Kita Terbiasa Saya pun Terbiasa Dari kecil Disebut Ini Sama Juga Dengan Penyebutan Allah Sebenarnya Kalau kita Mau bicara Jujur Penyebutan Allah Itu Karena Bahasa Indonesia Mengadopsi Daripada Bahasa Melayu Bahasa Yang sudah Common Dari Saudara-saudara Kita Yang terlebih dahulu Sebenarnya Bahasa Allah Juga Ada Sebelum Sebelum Ada Kepercayaan Muslim Itu Ada Oke Sebenarnya Kalau itu Kita kembali lagi Kepada Siapa Allahnya Abraham Semua Sama Jadi kita Tidak perlu Ini lagi Memang Ini masalah Kebiasaan Dibangun oleh Sistemiknya Dunia Coba Kita Tidak masuk Kepada Sistemiknya Dunia Kita Satu Bahasa Lihat Ketika Babel Diancurkan Gara-gara Apa Gara-gara Bahasa Nah Dari Pengalaman Itu Maka Pengalaman Dimana Menara Babel Hancur Gara-gara Bahasa Mereka Membuat Bahasa Komunikasi Dunia Yang disatukan Yang kita Kenal Dengan Bahasa Inggris Itu Berusaha Mereka Menyatukan Dunia Sehingga Ketika Orang Makanya Semua Orang Dikasih Scholarship Berangkat Pulang Indonesia Wafi Sudah Agak Benar Gitu Kan Wah Udah Udah pulang Lari Amerika Udah Udah Yang lain Semua Lepaskan On Other People Jadi Itu Soalnya Belakangan Ini Ada Pengajaran Yang Mengatakan Kalau Kita Sudah Mengenal Nama Yeshua Hamasiyah Yang Sebenarnya Harusnya Kita Menggunakan Nama Yeshua Hamasiyah Tidak Boleh Menggunakan Nama Lain Karena Nama Lain Yang Ada Teman Teman Juga Mengatakan Kalau Kita Gunakan Nama Yesus Kristus Itu Sebenarnya Adalah Nama Yang Pagan Atau Nama Yang Mengarah Kepada Dewa-dewa Yus Dari Yunani Atau Romawi Zaman Itu Jadi Kita Harus Memanggilnya Dengan Nama Yang Benar Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kalau Kita Yang Tinggal Di Indonesia Kan Sudah Mengenal Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Atau Almasi Itu Sendiri Demikian Juga Dengan Teman-teman Yang Tinggal Di Amerika Mereka Kan Lebih Mengenalnya Sebagai Jesus Christ Ataupun Teman-teman Yang Tinggal Di China Mereka Kan Lebih Mengenalnya Sebagai Yesu Sebagai Juru Selamat Cuma Ada Pengajaran Pengajaran Juga Yang Saya Dengar Tidak Boleh Kita Harus Memanggil Yeshua Hamasyah Nama Yang Sebenarnya Jadi Kita Tidak Boleh Memanggil Sang Juru Selamat Itu Dengan Nama Yang Bukan Nama Sebenarnya Jadi Ini Yang Sekarang Menjadi Problem Diskusi Diantara Umat-umat Tuhan Ini Yang Mungkin Pak Dharma Bisa Tolong Jelaskan Mungkin Saya Mohon Maaf Saya Tidak Akan Masuk Kesitu Untuk Menghabiskan Waktu Hanya Untuk Penyebutan Itu Karena Ini Bukan Alurnya Di Akhir Zaman Ini Untuk Mendiskusikan Hanya Soal Doktrin Dan Itu Hak Masing-masing Ya Pak Memahami Doktrin Justru Dia Begitu Khawatir Dengan Hidup Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Kita Saat Ini Ketaatan Untuk Bangkit Menjadi Warrior Of Dump Bukan Hanya Sekedar Bukan Sekedar Aksesoris Dengan Segala Macem Baju Agam Wis Dan Sebagainya Tetapi Setuju Setuju Kita Tidak Bangkit Betul Saya Setuju Dengan Pak Dharma Jadi Sebenarnya Mungkin Banyak Teman-teman Juga Harus Sadar Ya Ya Saya Tanya Pak Kalau Enggak Mau Sebut Nama Itu Enggak Usah Kalau Enggak Masalah Saya Mau Bertanya General Boleh Ini Pak Saya Mau Tanya Ini Pak Itu Kan Ada Kebetulan Bapak Seorang Penyidik Dan Seorang Master Hukum Juga Yang Saya Tahu Pak Karena Saya Sudah Mengikuti Bapak Dari Tahun 2009 Di Channel Channel Dan IG Pak Itu Pak Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 45 Pak Atau Juga Itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 20 43 Pasal 5 Itu Apakah Lebih Rendah Daripada Peraturan Perpres Yang Dikuatkan Oleh MA Karena Kemarin Itu Ada Dior Datang Ke rumah Pak Begitu Mereka Takuti Dengan Stres Begitu Mereka Menunjukkan Perpres Saya Bila Apakah Bisa Bapak Melakukan Menegakkan Hukum Dengan Cara Melanggar Hukum Seperti Itu Semoga Penjelasannya Pak Karena Kalau Di Pasal Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Itu Kita Berhak Menentukan Sendiri Kesehatan Kita Dan Kalau Seandainya Mereka Memaksa Itu Sudah Termasuk Pelanggaran HAM Nomor 26 Dan Hukumannya Mati Itu Gimana Pak Itu Pertanyaan Pertama Dulu Pak Ya Baik Mungkin Forum Itu Tidak Tepat Menurut saya Jawab Disini Tapi Saya Mau Kembalikan Kepada Iman Kristen Seringkali Iman Kristen Digoyang Dengan Peraturan Dunia Saya Cuma Menyampaikan Begini Tidak Tahukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Baik Roh Kudus Roh Yang Diam Di Dalam Kamu Kamu Bukan Milik Muali Ayat Itu Sudah Cukup Sekali Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Kita Sistem Dunia Ini Sudah Saya Bilang Ingin Membawa Kita Kepada Kematian Kekal Makanya Kita Hidip Dari Sistem 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 Perhatikan Para Pejabat Kalau Menjabat Mereka Disuruh Sumpah Baca 1 Petrus 2 Bisa Dibacakan Sedikit 1 Petrus 2 13 Supaya Paham Supaya Saya Tidak Akan Menjawab Secara Direct Tetapi Saya Akan Munter Dulu Sedikit 1 Petrus 3 Ayat 1 Petrus 2 Ayat Sebentar ya Pak Sebentar Pak Tunduk Karena Tunduk Karena Tuhan Kepada Semua Lembaga Manusia Baik Kepada Raja Sebagai Pemegang Kekuasaan Yang Tertinggi Oke Itu Jawaban Dari Para saya Jadi Bapak Tunduk Kepada Tuhan Kepada Bapak Yahweh Makanya Semua Lembaga Ya Lembaga Semua Lembaga Tunduklah Karena Bapak Yahweh Atau Allah Kepada Semua Lembaga Manusia Lembaga Manusia Itu Lembaga Lembaga Yang Ada Di Dunia Ini Baik Kepada Raja Sebagai Pemegang Kekuasaan Yang Tertinggi Jadi Tidak Ada Kekuasaan Tertinggi Tunduknya Kepada Bapak Yahweh Makanya Kenapa Setiap Orang Menjabat Di Suatu Jabatan Itu Ada Sumpah Jabatan Semuanya Berbicara Demi Bapak Yahweh Demi Allah Demi Tuhan Jadi Kalau Hal itu Bertentangan Dengan Kehendak Bapak Yahweh Maka Tolak Dalam Nama Yeshua Hamasyah Jelas Pak Jadi Semuanya Harus Tunduk Kepada Tuhan Tunduk Kepada Tuhan Selama Ini Kita Sudah Di Corrupt Communication Sudah Ada Penyampaian Yang Dikorrupt Banyak Yang Sudah Memendukakan Ruh Kudus Karena Menyampaikan Kepalsuan Menyampaikan Sesuatu Yang Corrupt Terutama Yang saya Perhatikan Adalah Roma 13 S1 Itu Selalu Dipakai Dan Setelah Saya Dalam Karena Hati Saya Saya Dalam Dan Saya Tengokan Jawabannya Di dalam King James King James Romance Version Yang Di Atasnya Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Tuhan Dan Pemerintah Pemerintah Ada Terjemahan Di dalam Terjemahan Yang 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 Benernya Gimana Yang Benernya Gimana Pak Corrupt Yang Di King James Romance Let Every Soul Be Subject To The Govern Ini Salah King James King James Saya Gak Ada King James Coba King James King James KJP KJP King James Berbeda Maknanya Jadi Nanti Silahkan Di Ini kan Itu yang Di Berbeda Sekali Jadi Jiwa Let Every Soul Let Every Soul Be Subject Unto The Higher Power Oh Harus Tunduk Kepada Yang The Higher Power The Higher Power For There Is No Power But Of God The Powers That Be Are Artain Of God Begitu Clear Jadi Jangan Di Perintir Tetapi Banyak Versi Terjemahan Yang Memang Menjadi Orderan Dari New World Order Supaya Apa Agenda Tatanan Dunia Baru Ini Terjadi Dan Kita Semua Tersesat Memangnya Penjahat akan Ngomong Gue mau Nyesatin Kamu Kan Gak Mungkin Dan Apa Rauh yang ada Dalam Kita Udah Ngasih Tahu There Is Something Wrong In That Book There Is Something Wrong In That First Itu Rauh Udah Berbicara Jadi Mau Di Apain Juga Jangan Kita Hanya Jadi Gini Kalau Misalnya Maka Gini Seringkali Apalagi Yang Di Gaget Di Computer Di Internet Ini Gampang Sekali Dimulai Manipulasi Karena Dia Bicara Dengan Algoritma Mudah Sekali Begitu Bagaimana Dengan Keterunan Yang 10 Jangan Kan Gitu In Sama On Sudah Jauh Berbeda Seperti Dalam Revelation 13 Verse 6 16 To 17 Itu Ada Perbedaan Dia Bicara Sebenarnya Aslinya In Dia Rubah Jadi On Makanya Jangan Gampang Termanipulasi Ketika Kita Direct Sama Tuhan Tuhan Makanya Hikmat Itu Modalnya Cuma Satu Takut Dulu Tuhan Baru Terima Nah Ketika Takut Tuhan Kita Menerima Pengetahuan Kebenaran Tetapi Kalau Kita Sudah Merasa Bahwa Saya Profesor Saya Orang Hebat Saya Ini Segala Macem Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Kebenaran Itu Tuhan Tidak Bukakan Sama Seperti Orang Israel Kepada Kamu Diberikan Kepada Mereka Tidak Makanya Kenapa Yesus Selalu Dalam Mengajarannya Memberikan Perumpamaan Supaya Apa Supaya Mereka Tidak Mengerti Bagi Mereka Yang Tidak Menerima Aku Karena Kalau Sampai Orang Orang Tersebut Mereka Mengerti Maka Aku Harus Menjalankan Apa Yang Mereka Percaya Itu Apalagi Kalau Mereka Mengatakan Dalam Nama Yesus Amasiyah Maka Aku Mau Tidak Mau Melakukannya Kenapa Itu Rahasianya Kenapa Yesus Amasiyah Selalu Memberikan Perumpamaan Karena Kita Diajak Masuk Dalam Alam Rok Makanya Kita Orang Yang Senang Dikasih Gambar Bagus Mobil Bagus Tas Bagus Cari Kejar Uang Hanya Untuk Membeli Hayalan Hayalan Kita Kita Juga Takut Nanti Kalau Dikasih Pasal Begini Masuk Penjara Hadapi Anak Tuhan Petrus Rasul Paulus Dia Sampai Dipotong Lidahnya Tangannya So Sekarang Jangan Tanggung-tanggung Hitam Putih Putih Ikut Kristus Jangan Banyak Toleransi Mau Orang Biar Biar Itu Karena Konotasi Radikal Sebenarnya Bukan Beliru Konotasi Radikal Itu Adalah Dia Mengetahui Kebenaran Hidup Dia Memegang Contoh Filosofi Kehidupan Radikal Itu Adalah Apa Kehidupan Mandiri Sebenarnya Ketika Kita Mandiri Berhubungan Dengan Tuhan Itu Adalah Kehidupan Radikal Karena Dia Pengen Kebenaran Contoh Filosofinya Adalah Pohon Buah Pohon Korma Sebelum Dia Hidup Ke Atas Dia Turun Akannya Kebawah Mendapatkan Air Kehidupan Lalu Dia Keluar Dan Dia Mendobrah Semua Masalah Masalah Atau Batu Yang Atas Dan Ketika Dia hidup Lihat Di Gurun Pasir Sana Dia hidup Tidak Berkotok Dia hidup Sendiri Sendiri Dan Nanti Kita 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 Akan Seperti Pohon Gorma Kita Seperti Walaupun Dunia Ini Mengucilkan Kita Sampaikan Kebenaran Berapapun Harganya Mantap Luar biasa Pak Luar biasa Kalau Suam Suam Kita Tetap Berkerja kepada Kristus Kematian Adalah Permulaan Untuk bertemu Muka Dengan Dia Wow Haleluya Karena Kalau suam Suam Dimuntahkan Itu Ada ayatnya Pak Dimuntahkan Itu Sama Tuhan Punya uang Banyak Tidak Takutan Apa segala Masalah Pegang Kristus Pegang Yesus Selesai Hidup Ini Jadi Ketika Kita Tidak Mengandalkan Dunia Maka Disitu Akan Muncul Keberanian Allah Tidak Memberikan Roh Ketak Tetapi Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Kekuatan Apa Iman Kasih Sempurna Ketertiban Tuduk Sepenuhnya Kepada The Higher Power Yang Tidak Ada Lain Yang Tidak Bukan Yesus Raja Segala Raja Bapak Ibu Merasakan Ada Ada Urapan Raja Saat Ini Saya Merasakan Sendiri Bapak Ibu Dapatkan Tidak Ada Ketak Datang Siapapun Juga Jangankan Gitu Ketika Dia Suruh Memilih Kau Memilih Yesus Mesih Atau Mamon Aku Tengkak Mengatakan Sambil Tersenyum Aku Tahu Kepada Siapa Aku Percaya Aku Tahu Dia Berkuasa Wow Dalam Nama Yesus Kau Ibu Yesus Atau Nggak Amin Amin Salam 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 Ya kita ke Ya ke Bapak Sigit dulu ya Ke Bapak Sigit dulu Ya oke silahkan Salam 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 Mau tanya Pak Dharma Sehubungan dengan tema kita malam hari ini Supaya Kita nggak gagal Untuk menjadi mempelai Nah di Matthew 25 itu kan ada cerita tentang gadis-gadis yang Bijaksana dan juga gadis-gadis yang bodoh Lima bijaksana lima bodoh seperti itu Pak Nah mereka mempersiapkan mereka sama-sama mempersiapkan pelita Tetapi yang bodoh tidak mempersiapkan minyak Nah kita tahu pelita berbicara tentang firman Tuhan Tetapi bagaimana dengan minyak Pak Kalau minyak itu berbicara tentang apa Karena ketika si gadis-gadis yang bodoh itu mencari-cari minyak Dan ia meminta kepada gadis yang bijaksana Gadis-gadis yang bijaksana bilang Pergilah kepada penjual minyak Jadi seolah-olah memang ada yang jual minyak pada waktu itu Dan kalau kita berbicara tentang minyak beneran Memang ada yang jual minyak Tetapi dalam hal ini Minyak ini berbicara tentang apa Pak Supaya kita tidak salah langkah Dan akhirnya kita gagal untuk menjadi pemelai Terima kasih Pak Tuhan memberkati Terima kasih Pak Sikit pertanyaannya luar biasa Jadi gini Pak ya Saya tidak mau menjawab spesifikasi Karena apa yang disampaikan disitu Bukanlah minyak dalam arti Just money fisik Tetapi setiap firman Tuhan selalu bicara Alam roh Bicara alam roh Kalau bicara minyak Berarti ada minyak Ada tidak ada minyak Minyak menyala kalau ada roh Makanya jangan sampai api roh kita mati Kalau api roh kita mati Maka minyaknya kan berarti tidak ada Jadi minyak bukan dalam arti Minyak dalam arti fisik Memahami firman Tuhan harus memahami Dalam Dalam perspektif Alam roh Dalam dimensi alam roh Mari kita ber Kita masuk bukan lagi pada dimensi Agamawi Tapi dimensi ilahi Kalau kita sudah masuk ke dalam dimensi ilahi Maka tidak ada lagi perbedaan Kita tidak melihat orang muslim Kita tidak melihat orang buddha Orang hindu Orang apapun juga Disitu baru sempurna Kasih sempurna setelah tidak melihat Karena apa? Karena yang menciptakan Semua yang ada di dunia ini Dia yang mulia Jadi tidak boleh ada kita memisahkan itu Itulah kunci kenapa Selalu gampang kita diadomba Karena Tuhan kasih tau sama saya Inilah Cara dunia Untuk membuat Apa namanya Tembok Tembok pemisah Ya Di antara kita Kalau saya sudah membandingkan Bapak Dengan orang lain Maka saya sudah Kasih tidak ada pada saya Maka saya sudah tidak kudus Jadi Kekudusan itu bukan karena hebat saya Karena saya dikuduskan Ketika saya sudah bilang Makanya perhatikan ya Ketika kita sekolah Kita diajar untuk berhitung Satu Dua Tiga 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 Yang telah membuat kita menjadi tidak Tidak adil Ketika Bapak punya nilai sepuluh Saya nomor enam Tanpa sadar Jiwa Bapak sudah mengatakan bahwa Saya lebih hebat dari kamu Karena Tuhan tidak mengajarkan Bapak Yahweh tidak mengajarkan Ibarat kita seperti itu Yesulah Tidak mengajarkan kita Seperti itu Dia ingin kita We are Homo Kita harus berkembang Jadi Homo Kita tidak boleh berkembang Tetapi dunia menarik kita Menjadi Homo Homini lupus Siapa yang kuat Dia menang Manusia menjadi serigala Manusia yang lain Dia membangun konsep ancaman Begitu bodohnya selama ini Kita pergi mengikuti sistem edukasi dunia Dimana orang tua kita selalu harus Bekerja keras Mencari Mencari uang Untuk membayar Sekolah kita Setelah seluruh Kita hanya pergi Mencari juga uang Untuk Perut Terlalu kapan kita mencari Tuhan Berapa banyak waktu kita kehilangan Habis selama ini Satu minggu ada tujuh hari Berapa jam kita mencari Tuhan Dengan mencari dunia ini Sadar gak kita Di manipulasi ya Kita merasa hebat Ini doktrin Ini kita Kita dikiring Betul Ya Dikiring Orang-orang yang membuat doktrin itu apa Tujuannya apa Untuk menyesatkan kita Ada doktrin Inilah Pakai isme-isme lah Ada yang nis-nis lah Ya Semua membuat doktrin Supaya apa Supaya kita tidak Sampai kepada kebenaran Yang sejati Kita tidak sampai Mengenal Kristus Sampai Akhirnya orang Mohon maaf ya Saya mau buka lagi Kenapa kawan Saudara-saudara kita Di Mustim mengatakan bahwa Orang Kristen kafir Kita punya doktrin Yang membuat mereka Berpikir seperti itu Tapi apakah itu Terjadi begitu aja Tidak Ada kreator Sorry Ada desainer Di belakang ini Sistemnya Mereka Dibuat radikal Kita dibuat Kasih Dua 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 hasanai yang berbeda Bertolak belakang Sehingga Tanpa sadar Kita menjadi Orang-orang yang penakut Mereka Begitu pemberani Tapi Dibuat Dengan pemahaman yang Tidak Sepenuhnya Untuk kebenaran Dan sebagainya Ini ada apa Di balik ini semua Mari kita masuk Lebih jauh lagi Masuk ke dimensi lagi Sehingga kita bisa mengenal Kebenaran yang sesungguh Berpikirlah Of the box Jangan kita selama ini Kita masuk Di dalam Inbox Kita textbook Banyak Hikmat itu Tidak textbook Kalau hikmat itu Textbook Bagaimana kita Menerjemahkan itu Yesus jalan di alas air Bagaimana kita Menerjemahkan itu Bagaimana Yesus bisa Yesus Terangkat ke surga Tetapi Teori-teori Di dunia Mengajarkan bahwa Oh ada gravitasi Berarti Dengan kenaikan Kristus Ke surga Dengan kenaikan Yesus Maka patah Itu hukum Gravitasi Patah Hukum Gravitasi Jalan di air Bagaimana dengan Noh Ini yang saya bilang Mandiri Dia radikal Dalam apa Dalam iman Iman kebenaran Walaupun orang Mencibirkan bibir Kepada dia Mencemohon Serama 120 tahun Tetapi dia tetap Teguh Dan akhirnya Kita yang mencibirkan Kita menyesal Makanya kenapa Penyesalan selalu Datang di belakang Gak pernah di depan Kalau di depan Orang bilang Pendaftaran Selalu di belakang Nah Iblis bermain Di udang Di balik batu Makanya kenapa Kita selalu Tertipu oleh Tertipu oleh udang Di balik batu Kita hanya melihat batunya Kita tidak melihat Apa yang di belakang itu Saya memandang Pak Sigi Saya melihat Batunya Apa yang tampak Tetapi Udangnya Saya tidak bisa lihat Tetapi anak-anak Tuhan Dia peka Dia bisa melihat Kenapa Sebenarnya Bapak punya Nurani Bapak punya hati Bapak punya sel Dengan saya Itu terhubung Pak Dengan ibu Yang ada Dengan Katie Yang ada di Amerika Terhubung Maka Sistem seluler Sistem seluler Sistem internet Itu Meng-copy-pass Dia mencontoh Persis Bagaimana Sistem sel Di kehidupan Kita terhubung Saya dengan Bapak tertemu Ketika Bapak ketemu Bapak berdiam Menurutnya Tapi Bapak berbicara Kepada saya Rok Katie juga berbicara Kepada saya Kita Kita tidak Diajarkan Untuk memahami Kalau orang Belum Bila mungkin Telepati Tidak Memang Demikian Ada Teleportase Ada Telepati Ada Tele Tele Nah Roh itu Bekerjanya Secara Peleh Makanya Kenapa Handphone Ini Seluler Porn Ini Membuat Kita Mengirinkan Virus Lewat Ini Apa yang Terjadi Sekarang Tidak Tidak Akan Sukses Kalau Tidak Ada Barang Ini Satu Karena Ini Media Promosinya Mereka Tetapi Kita Ini Menjadi Iblis Bagi Kita Kita Tidak Sadar Ini Menjadi Iblis Makanya Dibilang Artificial Intelligent Ini Adalah Alat Pengintai Bukan Alat Kecerdasan Buatan Alat Pengintai Intelligent Kita Kalah Jadi Konsep Intelligent Itu Mengalahkan Orang Intelektual Orang Intelektual Itu Berdikiran Kelihatan Begini Berkelihatan Bingung Ngeri Ada Droplet Terbang Begini Tolong Mal Tolong Tolong Kita Semua Inilah Yang Disebut Masa Kebodohan Dan Mereka Sudah 10-15 tahun Lalu Mempersiapkan Istilah Hoax Hoax Ini adalah Mantra Mantra Sihir Apa Arti Sihir Apa Artinya Sihir Dalam Bahasa Yunani Parmak Wahyu Wahyu 1823 Wahyu 22 Jadi Perusahaan-perusahaan Besar Parmas Sejam Kenapa Lampang mereka Ular Dan Apotik Lampangnya Begini Ada Cawan Dari Babylon Ya Pak Semua Dari Babylon Ya Pak Ya Semua Kita akan Kena cawan Murtahala Ketika kita Merima Barang-barangnya Mereka Amin Kalau ada Orang bilang Oh Mana ada Antikrisnya Ada Saya katakan Mari saya buktikan Masa Jadi Yang namanya Spirit Itu ada Di setiap Benda Hidup Otomatis Betul Dan Itu Ada Itulah Spirit Virus Virus Itu Sebenarnya Pancaran Dari Spirit Jadi Kalau Orang Bila Virus Vibration Of Us Virus Itu adalah Pancaran Daripada Spirit Itulah Makanya Mereka Bikin kita Takut kan Itu Spirit Itu Bad Spirit Jadi Kalau Virus itu Tidak Selalu Dikonotasikan Negatif Ketika Kita bilang Aku Kuat Tuhan Kudah Siap Itu Virus Juga Spirit Yang Saya Pancarkan Yang Membuat Bapak Ibu Dami Siap Amin Jadi Pahami Betul Jangan Hidup As usual Mari Kita Lakukan Breakthrough Tunjukkan Kepada Dunia Bahwa Kita Anak-anak Terang Yang Berbeda Dengan Dunia Ini Karena Kita Berada Di Dunia Tapi Kita Bukan Berasal Dari Dunia Jadi Kita Harus Menunjukkan Perbedaan Karena Roh Yang Ada Di Dalam Aku Lebih Besar Daripada Apapun Juga Yang Ada Dalam Dunia Jadi Semua Bicara Spirit Bicara Roh Jadi Apa Yang Terjadi Selama Dua Tahun Berlanggan Ini Spiritual Warfare Jadi Kita Dibodoh-bodohin Ya Pak Bodo-bodohin Luar biasa Berarti Sekolah Itu Ngebodoh-bodohin Kita Untuk Menjadi Sebenarnya Menjadi Budak Juga Pada Akhirnya Bukan Pada Akhirnya Tujuannya Roh Perbudak Tujuannya Disibuk-sibukin Dengan halal yang sia-sia Betul Sekarang kita Berada dalam Posisi apati Apatis Yang Dari Kita penuh dengan Kasih Kita turun Turun Sudah hampir Ke titik nadir Psikologis Manusia di dunia Makanya Di dalam Firman Tuhan Di dalam 2 Timotius 3 Ayat 1-5 Pada Akhir zaman Kasih Semakin dingin Orang Mempentingkan dirinya Sendiri Cintakan uang Makanya Menyerahkan diri Takut gak kemul Takut gak terbang Saya mau Alasannya Alasan Saya Tidak terbang Kemana-mana Saya Tidak Kemana Saya Terima Risiko Karena Itulah Namanya Buat apa Kita begini Aku Tidak Melapatkan Iman Padamu Aku Tidak Mengenal Engkau Ngeri Nah hukumnya Ambil itu Jangan Jangan Cari Hidup Senang Jadi gini Finti Aku Percaya Kepada Kekuasaan Dia Tetapi Boleh Dong Gak Ada Banyak Yang Sepenuhnya Tuhan Tidak Mau Kita Seperempat Tuhan Tidak Mau Tiga Perempat Tidak Mau Kita Lima Per Enam Dia Mau Seratus Per Sepenuhnya Sepenuh hati Itu yang Dibilang Sempurna Nah Berikutnya Setelah Dia Mulihakan Kita Sempurna Terus Sampai Nanti Mengkilat Bukan Kita Datang Mengkilat Dia Datang Untuk Orang Berdosa Tetapi Kenapa Doktrin Itu Masuk Di Gereja Kamu Berdosa Kamu Begini Kamu Segala Macem Yang Ada Intimidasi Lalu Akhirnya Kita Jadi Tidak Percaya Ya Gue Orang Berdosa Terus Ya Sekalian Nanggung Itu Yang Terjadi Yesus Tidak Pernah Memberikan Contoh Dia Memberikan Contoh Kepada Maria Siapa Yang Merasa Tidak Berdosa Lepar Mati Dan Dia bilang Berdiri Pulanglah Dan Jangan Berbuat Tuan Lagi Apa Tujuannya Supaya Dia Punya Kepercayaan Diri Dan Bangkit Untuk Menjadi Benar Seperti Itu Makanya Gunakan Speak The word Of God From Your Mouth Kenapa Mulut Kita Berpuasa Karena Kita Berbicara Menggunakan Rohnya Allah Dimana Rohnya Allah Nafas Nafas Kita Adalah Rohnya Allah Makanya Kekuatan Hidup Kita Ada Di Nafas Orang Hidup Nafas Nafas Ada Orang Yang Sudah Mati Baru Hidup Nafas Ditutup Jadi Kalau Orang Orang Hidup Menutup Hidupnya Maka Dia Menolak Roh Allah Ada Dalam Diri Dia Menolak Kedaulatan Kuasa Tuhan Di Dalam Diri Dia Ini Iman Saya Kalau Ada Yang Berbeda Tidak Usah Berdebatkan Saya Begitu Meyakini Kenapa Suara Kata Perkataan Itu Berkuasa Dan Perkataan Ini Dipakai Oleh Iblis Perkataan Kita Dipakai Oleh Iblis Untuk Selalu Mengatakan Wih Dia Kena Dia Positif Iya Yang Jelek Jelek Apa Yang Kamu Perkatakan Itu Yang Terjadi Firman Tuhan Berkata Lidah Hidup Dan Mati Di Kuasa Lidah Siapa Suka Mendepakannya Dia Akan Makan Buah Buah Pengetahuan Makanya Pengetahuan Kita Jangan Makan Pohon Kehidupan Capek-capek Kita Sekolah Udah Belumnya Apa Dapat Selembar Ini Elah Melamar Jadi Slip Malah Kita Bekerja Untuk Orang Yang Tidak Sekolah Hebat Hebatkan Mari Kita Mengcuk Lapangan Kerjaan Mari Kita Gathering Supaya Karena Sudah Dibangun Tadi Konsep Homo Hominilupus Dibangun Konsep Bawa Dalam Hidup Ini Hanya Itu Indokrina Sesat Dari Indokasi Yang Diberikan Di Dalam Kehidupan Kita Teori Dari Thomas Hobbes Seorang Filosof Dari Inggris Kita Dibiring Kepada Homo 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 Teknologi Akhirnya Kita Menjadi Apa Image Of Beast Itulah Image Of Beast Kita Harus Kembali Image Of God Bukan Image Of Beast Maka Dalam Alam Rock Kita Tanda Ada Malik Kok Nggak Jadi Tanda Itu Ada Di Dalam Hati Kita Sudah Melenceng Kau Mau Tipu Aku Gak Kan Begini Kita Berhikmat Cerdik Seperti Ular Seperti Berpati Sebenarnya Apa Lo Masih Pengen Menikmati Fasilitas Dunia Padahal Aku Mau Kasih Kau Fasilitas Sorg Kau Pilih Dunia Masak Mahkota Kehidupan Kau Rendahkan Hanya Urusan Pengen Masuk Mall Betul Sekali Betul Sekali Alasan Aja Segala Macam Orang Memberikan Alasan Kalau Di Terima Ketika Tidak Jadi Apa Saya Paktikan Mereka Jadi Penganggur Karena Semua Nanti Bilih Untuk Bekerja Secara Online Manakala Sistem Antikris ini Berjalan Dengan Mulus Tapi Bagi Orang Orang Yang Beriman Tolak Dalam Nama Yersua Hamasyah Karena Kristus Yang Terus Menjadi Raja Di Anas Bumi Jadilah Rajaanmu Seperti Di Bumi Seperti Di Bukan True World Order Itu Iman Sama Kalau Kita Beriman Bersama Sama Ada Lagi Pertanyaan Saya Saya mau bertanya Pak Sebentar Pak Saya mau bertanya dulu Postnya Dari tadi Gak bertanya Ya Pak Ya Pak Apakah Yang sudah Menerima Tanda itu Bisa Masuk Ke surga Pak Menurut Bapak Bagaimana Saya Harus Bicara Apakah Bisa Dimaafkan Saya Harus Bicara Tiga Pertama Ya Silakan Terbuka Selama Kita Masih Terhubung Dengan Bapak Dengan Bapak Yahweh Maka Selama Itu Pengampunannya Selalu ada Terhubung Ya Karena Bagaimana Bagaimana Mau tahu Ini tidak terhubung Kita punya Alatnya Enggak Nyambung Eh Aku Minta Maaf Dong Aku Kan Kemarin Enggak Tahu Telepon Telepon Enggak Diangkat Ini Hubungan Hubungan Dunia Supranatural Itu Seperti Hubungan Handphone Dengan Handphone Bapak Ibu Enggak Pakai Kabel Ini Sebenarnya Konsep Yang mereka Mainkan Sekarang Ini Konsep Supranatural Dia Bermain Dengan Frekuensi Makanya Frekuensi Kita Dengan Tuhan Dengan Bapak Yahweh Itu Tidak Boleh Terputus Tetapi Mereka Sekarang Sedang Berusaha Untuk Memutuskannya Gitu Kalau tubuh Kita Lemah Internet Kita Rusak Apakah Terganggu Makanya Kenapa Internet Isinya Puls 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 Jadi Kalau Internet Tidak Jalan Ya Putus Hubungan Pak Ininya Ada Pelangkatnya Tapi Kalau Tidak Terhulung Makanya Apa Dimana Yeremia 33 33 Bersurulah Kepada Aku Telepon Berseru Kalau Jaringannya Putus Makanya Dunia Internet Ini Sebenarnya Gambaran Hubungan Kita Dengan Tuhan Tapi Dia Mau Ambil Alih Secara Total Untuk Dikuasai Makanya Kenapa Dunia IP Dipakai Justru Untuk Mengambil Alih Kendali Kehidupan Manusia Dari Tangan Sampai Cipta Kita Mau diiris Sekarang Untuk pakai Apa Uang Digital Dan Uang Digital Itu Hanya Bisa Dilakukan Apabila Terumum Dengan Internet Internet Of Think Jadi Semua Apa Kata Internet Itu Harus Dianca Benar Kalau Enggak Mereka Bila Hops Dan Itu Dimainkan Secara Global Saya Tahu Persis Permainan Ini Dan Dimainkan Oleh Yang Punya Uang Untuk Menutup Kebenaran Jadi Bapak Ibu Saya kasih Tahu Sekarang Kalau Ada Yang Mengatakan Hops Tapi Hikmat Tuhan Mengatakan Itu Benar Jangan Percaya Belum Tentu Saya Orang Yang Punya Kredit Mengatakan Kebenaran Kalau Saya Sudah Dibayar Oleh Uang Karena Biasanya Orang Mau Mengorbankan Kebenaran Untuk Menyampaikan Itu Makanya Banyak Yang Bekerja Untuk Itu Buzzer Checker Influencer Mereka Terima Uang Untuk Mengatakan Sesuatu Yang Salah Itu Kerap Communication Mengurangi Kebenaran Menang Nambahkan Kebenaran Markup Itu Korupsi Juga Dan Sebagainya Bahkan Bahkan Peraturan pun Bisa Dikorupsi Sehingga Apa Sehingga Bukan Peraturan Dari Tuhan Yang Kita Terima Yang Penting Ada Legitimasi Dilakukan Tetapi Itu Bukan Berasal Dari Tuhan Kenapa Hendaklah Jiwa-jiwa Tunduk Kepada Allah Jiwa-jiwa Artinya Apa Manusia-manusia Itu kan Yang membuat Segala sesuatu Jiwa-jiwa Pertanyaannya Kalau Misalnya Saya Penjahat Saya Dikin Aturan Bapak Ibu Harus Ikut Apa Motivasinya Mamon Motivasinya Kalau Motivasinya Mamon Tolak Dalam Nama Yesus Jadi Hikmat Itu Apa Memilih Takut Tuhan Bukan Memilih Takut Tuhan Dunia Jadi Mudah Sekali Menjalani Kehidupan Cuma Dua Pilihan Takut Tuhan Takut Dunia Sudah Takut Takut Nggak Makan Atau Apa Kalau Kita Firman Tuhan Berkata Ada tertulis Manusia Bukan hidup Dari Roti Tidak Dari Setiap Tidak Makanya Banyak Puasa Jangan Menghayal Mau makan Dimana Ini Enak Ini Inilah Alam Rok Ketika Kita Berimajinasi Mengenai Sesuatu Kita Sedang Bermain Dengan Alam Rok Wah Ini Ada Ada Spirit Nya Ada Spirit Elvi Mersi Mersi Semua Ada Spirit Kenapa Saya Pake Begini Ada Spirit Nya Jadi Apa Yang Kita Perlakukan Diri Kita Spirit Menyertai Uang Dikasih Ke Istri Spirit Menyertai Dia Itu Yang Virus Jadi Bapak Ibu Sekalian Jangan Tertipu Oleh Konsep Dunia Oleh Ilmu Ilmu Karena Ilmu Itu Bisa Dipake Kalau Mereka Tidak Takut Tuhan Saya Sekali Kata Kalau Tidak Takut Tuhan Dan Biasanya Ada MBLM Dia Menerima Mamon Gak Perlu Siapa Dia Gak Perlu Dia Tokoh Apa Kalau Dia Tidak Takut Tuhan Jatuh Karena Kompetitor Terbesar Daripada Yesua Amasiyah Adalah Mamon Siapa Apa Yang Bertahta Dalam Mati Dia Menentukan Sistem Kehidupannya Kalau Yang Bertahta Mamon Maka Menentukan Hubungan Dia Dengan Yesua Amasiyah Tadi kan Bapak Sebentar Tadi kan Bapak Bilang Kalau Ada Hubungan Dengan Tuhan Kalau Masih Ada Hubungan Dengan Tuhan Berarti Masih Ada Pengampunan Tetapi Dari 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 Apa yang Sudah Dilakukan Itu kan Pasti Ada Efek Sampingnya Terhadap Tubuh Pasti Itu Akan Ada Efek Sampingnya Terhadap Tubuh Nah Kalau Sudah Ada Efek Samping Begitu Apakah Dia Masih Bisa Ya Bapak Ya Bagaimana Itu pada Akhirnya Pada Akhirnya Bagaimana Itu Pak Ada Benjol Ada Efek Samping Gak Ada Benjol Sempurna Gak Begitu Kembali Tidak Sempurna Pak Karena Sudah Dirusak Dan ketika Dia Kenapa Ini Saya Buka Kenapa Tubuh Kita Dikejar Karena Dia Memerusak Darah Dia Memerusak Sel Karena Di dalam Sel Itu Ada Darah Ada DNA DNA Ini Ciptaan Mula Gambar Alah Kepunyakan Di dalam Daniel Dia ingin Mencampur Unsur Besi Dengan Unsur Tanah Makanya Sejak Kita Lahir Kita Sudah Dimahsus Disusupi Unsur Unsur Besi Yang Kita Kenal Unsur Kimia Sintetis Makanya Banyak Orang Orang Jadi Otis Meningitis Lupus Dan Sebagainya Saat Itulah Mulai Fitrah Mulai Sesuatu Ciptaan Yang Yang Masih Bersih Dari Allah Bapak Itu Dikotori Mulai Dirusak Supaya Apa Supaya Mereka Punya Industri Berjalan Sehingga Kita Balik Datang Ketempat Dan Akhirnya Apa Kita Menjadi Budak Hamba Uang Kita Kejar Untuk Cari Aman Dia Jadi Pinter Membangun Konsep Ancaman Itu Ada Ancaman Kalau Nggak Nanti Bodohan Kita Selama Ini Saya Bodoh Juga Bodoh Kita Tapi Kita Merasa Hebat Jadi Orang Orang Yang Merasa Modern Ini Sebenarnya Kita Lebih Bodoh Kita Lebih Lemah Daripada Orang Orang Jaman Dulu Orang Yang Punya Banyak Awan Nafsu Ternyata Lemah Karena Orang Yang Banyak Awan Nafsu Itu Paling Ketakutan Untuk Meninggalkan Dujanya Orang 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 Yang Membangun Rumah Begitu Besarnya Juga Dia Tanpa Sadar Dia Sudah Menjadikan Dirinya Raja Bagi Hidup Dia Coba Perhatikan Membangun Kerajaan Di Akhirnya Apa Dia Tidak Menempatkan Yesus Hamas Yang Menjadi Raja Yang Mengat Bagi Kalau Dibilang Masih Masih Ada Firman Tuhan Catatannya Apa Asal Sungguh Sungguh Nah Asal Sungguh Sungguh Ini Ada Dalam Hati Kan Kalau Yang Mengetahui Sungguh Sungguh Saya Ngomong Sungguh Sungguh Ngomong Gak Berlaku Sungguh 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 No Point To Turn No Turning Back Dan Dia Tidak Mengulangi Lagi Tidak Mengulangi Lagi Jadi Selama Kita Masih Tergumung Dengan Yesua Masih Kita Akan Diampuni Sama Seperti ketika Seorang Jahat Di Atas Kayu Sahit Selama Seumur Hidup Dia Terjahat Dan Sebelum Garis Finis Dia bilang Ingatlah Aku Yesus Yesus Dijawab Saat Ini Juga Kau Bersama Sama Dengan Aku Nah Itu Yang Dibilang Garis Akhir Garis Finis Oh Banyak Orang Do Saya Orang Benar Pas Garis Akhir Saya Fail Contohnya Apa Judas Iskariot Nah Banyak Di antara Kita Hati-hati Banyak Filmen Tuhan Mengatakan Hati-hati Jangan Sampai Kau Gugur Iman Gugur Iman Dan Banyak Di antara Memperingatkan Bahwa Pikul salib Setiap Hari Pantang mundur Apapun Resikonya Karena Makota Kodiabat Kehidupan Sudah disediakan Buat kita Jangan Siasiakan Digantikan Dengan Barang Fada Dengan Barang Fada Jadi Kembali Lagi Tadi Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Di Dalam Barang Itu Tidak Ada Ro Antikris Saya Katakan Ada Dan Saya Challenge Yang Mengatakan Kenapa Tadi Saya Dari Contoh Mata Kita Melihat Ini Bening Kan Tapi Anda Tidak 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 Melihat Mata Kita Punya Keterbatasan Tetapi Apakah Ini Bagus Belum Tentu Kenapa Karena Ketika Saya Saya Ingin Memberikan Racun Kepada Ibu Emang Saya Mau Ngomong Bu Ini Racun Enggak Denggak 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 Untuk Membuat Kamu Tawar Saya Kasih Ke Ibu Ket Ket Ini Minum Minum Salah Kalau Ibu Menolak Maksa Hal-hal Ibu Suami Istri Tidak Boleh Memaksa Untuk Bersetubuh Nanti Dibilang ART Betul Iya Jadi Mereka Pintar Mereka Membuat Narasi Yang Ada Reason Untuk Kita Mau Menerimanya Ketakutan Itu Bari Orang Yang Tidak Mengenal Kristus Dengan Tidak Mengenal Tidak Mengenal Tidak 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 Ternah Bisa Ditipu Oleh Tidak Tolak Sebelum Dia Mau Melakukan Saya Tolak Proteksi Jadi Di dalam Kehidupan Alam Di sekitar Kita Sudah Proteksi Mata Kita Tidak Bisa Mengingat Kenapa Orang Tema Bisa Meleset Jadi Ada Proteksi Seperti Seperti Bubble Seperti Bubble Jadi Ada Absolut Tolak Pokemon Apa ya Iya Saya Tau Ada 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 Proteksi Cuma Mata Nggak Melihat Jadi Orang Yang Karena Kita Dibangun Kepekaan Kita Sudah Tidak Ada Akibat Kini Kini Sedatis Yang Diberikan Baik Lewat Makanan Ada GMO Ada Segala Macam Produk Yang Beli Di Supermarket Makanya Nanti Semua Orang Akan Di Iring Wah Sulit Kita Mendapatkan Kemana Tetapi Kita Harus Belanja Di Supermarket Supaya Apa Syaratnya Apa You have To have Certificate Makanya Singkatan Covid Is it Certificate Of Vaksin Identification Digital Identification Jadi Jadi Pak Sudah Tidak Ada Lagi Yang Dibilang Implan Implan Itu Tidak Tidak Ada Lagi Itu Dia Itu Penyesat Jadi Cara Menipu Orang Saya Menciptakan Suatu Kondisi Supaya Orang Nunggu Itu Fokus Oke Luar Biasa Ibris Pengalihan Isu Iya Jadi Saya Nunggu Saya Nih Lihat Sana Gak Tau Si Malik Udah Lewat Belakang Contoh Gini Saya Mau Melolos Di Hadapan Kety Tetapi Dan Dia Tidak Ketauan Karena Orang Ini Takut Kalau Kety Tau Dia Lewat Saya Saya Ngajak Ngobrol Terus Sibu Sibu Nah Dia Lewat Sudah Pergi Saya Permisi Dulu Ya Padahal Saya Tujuannya Untuk Membuat Dia Loros Seperti Itu Permainan Dan Puji Tuhan Bukakan Semua Saya Luar Biasa Tuhan Bukakan Semua Ibris Itu Kebanyakan Sekarang Orang-orang Fokusnya Kesitu Yang Disitu Yang Itu Karena Makanan Di dalam Terjemahan Yang Dibuat Lembaga Alkitab Indonesia Disitu Dia Mengurut Pada Pada Ismin On Right Aslinya In Sekarang Saya kasih tau Yang Cluenya Roh Antikris Itu Sifatnya Apa Sifatnya Memaksa Betul Sekali Memaksa Dominasi Jadi Total Kontrol Dia Lakukan Jadi Ini Isu Ini Adalah Pintu Masuk Isu Ini Pintu Masuk Menuju Total Kontrol Jadi Ini Semua Rangkaian Pasel Potongan Potongan Pasel Yang Sedang Mereka Rangkai Untuk Supaya Terjadinya New World Order Betul Sekali Nah Orang Orang Yang Saitis Yang Memuja Ibu Pengetahuan Itu Akan Percaya Betul Dengan Manipulasi Ini Jadi Betul Kita Jadi Budak Bayar Sekolah Digobrol Gobrol Coba Satu Pelajaran Pun Belum Ada Yang Mengajarkan Kita Untung Tuhan 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 Sia 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 Hidup Ya Pak Tuhan Berkata Pak Janganlah Kamu Serupa Dengan Dunia Ini Nah Sekarang Ternyata Kenapa Kita Diseragamkan Pagi Kompos Korang Tujuannya Untuk Membiasakan Kita Membangun Rasa Bahwa Kalau Kita Seragam Enak Kalau Kamu Tidak Seragam Maka Kamu Bukan Kelompok Saya Dan Saat Ini Sudah Terjadi Begitu Kamu Tidak Mau Menerima Seragam Saya Tidak Mau Bilang Tanda Seragam Maka Kamu Tidak Bukan Kelompok Saya Makanya Kamu Saya Tidak Perdulikan Saya Tidak Lindungi Saya Setakan Dalam Nama Isles Perdulikan Betul Sekali Pak Itulah Bayar Harga Kita Harus Bayar Harga Sampai Titik Darah Penghabisan Pak Untuk Masuk Ke surga Itu Mahal Ya Mahal Kita Sudah Ditemus Dengan Harga Yang Mahal Dara Maha Lalu Kita Sekarang Korbankan Hanya Untuk Recehan Iya Kemal Kemana Ya Pantas Kita Masuk Kerajaan Surga Yang Begitu Mulia Tidak Pantas Saat Indah Persiapkan Kita Layak Tujuan Satu Cuma Iblis Iblis Tujuannya Cuma Satu Dari Awal Dia Mau Revenge Dia Mau Balas Dendam Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Di Surga Dimana Dia Diusir Dia Cemburu Dia Dia Mau Ambil Roh Kita Dia Mau Ambil Roh Kita Untuk Ke Meraka Iblis Tidak Punya Fisik Selalu Menggunakan Media Apapun Itu Termasuk Ular Bisa Dengan Mamon Dijadikan Media Oleh Dia Jabatan Dia Jadikan Media Sehingga Orang Memuja Dan Akhirnya Kita Binasa Makanya Semua Brand Brand Wah Apa Semua Dan Dia Mainkan Dengan Idol Idol Supaya Kita Menyembah Mereka Menjadi Berhalap Jalankan Gitu Di Dalam Gede 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 Mereka Membangun Idol Idol Sehingga Orang Mengidolakan Ketika Idol Nya Bilang A Kiri Atau Itulah Konsep dunia Bahkan Ada Banyak Begitu Mega Mega Tempat Tempat Yang Begitu Mereka Sudah Mengikatkan Diri Dengan Peraturan Saya 503 Saya 503 Apa Itu Pak Mengikatkan Diri Tidak Boleh Membahas Bicara Di dalam Gereja Tidak Boleh Membahas LGBT Tidak Boleh Memahas Ini Mereka Adalah Part Part Of Government Gak Boleh Bicara Konspirsi Gak Boleh Bicara Gini Dan Sebagainya Jadi Itu Permainan Mereka Sekarang Sudah Begitu Sistemnya Pak Santai Saja Menghadapinya Kalau Kita Ketawa Lu Mau Bore Bore Gue Gak Bisa Kemarin Abis Take Down Mereka Cocok Mologi Itu Bahasa Yang Mereka Udah Siapkan Jebangan Batman Itu Bahasa Mereka Bahasa Mereka Bahkan Ada Pembagian Ada Kandrun Ada Apa Itu Bahasa Mereka Jadi Gak Usah Pusing Jangan Kita Menurut Oh Ini Kelompok Kandrun Gak 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 Itu Cara Mereka Memecah Belah Bangsa Dengan Membuat Suatu Jadi Manusia Itu Diberikan Rasa Yang Berbeda Mereka Akan Memilih Rasa Jadi 501 Citri Ya 501 Citri Seperti Itulah Gitu Mengerikan Silahkan Tunggu Itu Dulu Pak Adi Silahkan Salam Cce Salam Pak Dharma Salam Buat Kita Semua Mempelai Wajahnya Dibuka Wajahnya Karena Wajah Ini Menampakkan Sopan Santun Juga Sopan Santun Ini Spirit Jangan Salam Buat Kita Semua Para Mempelai Mempelai Suha Masya Salam 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 Yang akan Senantiasa Dituntun Dan Dibimbing oleh Kuat Kuasa Roh Kudus Agar Kita Dapat Masuk Kedalam Perjamuan Kawin Anak Dombah Pak Saya Mau Tanya Tadi Sebenarnya Pertanyaan saya Sudah Ditanyaan Sama CC CKT Jadi Saya Alihkan Pertanyaan Saya Yang Lain Tentang Excellence Spirit Pak Yang Dimiliki oleh Daniel Yang Dimiliki oleh Daud Itu Yang Harus Kita Punyai Saat Ini Excellence Spirit Itu Kalau Menurut Bapak Harus Kita Harus Mengusahakannya Seperti Apa Selain 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 Kita Untuk Menjaga Kekudusan Kita Menjaga Kekudusan Kita Menjaga Agar Tanah Panah Si Jahat Itu Tidak Tembus Ke Kita Itu Kalau Menurut Bapak Seperti Apa Terima Kasih Pak Terima Pak Pak Adi Pak Adi Terima Kasih Jadi Begini Yang Pertama Saya Pasti Menjaga Kekudusan Jangan Jangan Salah Memahami Konsep Kekudusan Itu Pak Karena Bapak Tidak Akan Pernah Kudus Karena Bapak Perbuatan Bapak 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 Akan Pernah Kudus Karena Perbuatan Bapak Karena Kita Dapat Kasih Karunia Kita Hidup Di Hukum Di bawah Hukum Kasih Karunia Artinya Apa Bukan Perbuatan Kita Yang Membuat Kita Menjadi Kudus Ingat Dengar Baik Bukan Perbuatan Kita Yang Membuat Kita Jadi Kudus Maksudnya Jangan Ada Di Dalam Hati Bahwa Saya Ini Kayak Orang Israel Dia Ingin Diberkati Karena Perbuatannya Jangan Sampai Ada Seperti Itu Tapi Kedekatan Kita Hubungan Kita Dengan Kristus Dengan Yesua Itu Semakin Hari Semakin Menguruskan Kita Tetapi Kekudusan Yang Sempurna Ketika Tubuh Kita Menyatu Dengan Tubuh Kristus Itu Baru Itu Makanya Konsep Perkahwinan Itu Penting Suami Itu Memerkesankan Kristus Dia Sebagai Penyelamat Di Dalam Keluarnya Istri Tunduk Sama Seperti Kepada Tuhan Dan Sebagainya Nah Kalau Bapak Bicara Seperti Itu Ya Itulah Iman Jadi Ketika Tidak Ada Yang Boleh Menundukan Kita Selain Dia Apapun Termasuk Seperti Sadak Mesak Dan Sampai Digoreng Pun Gak Ada Masalah Jadi Kalau Urusan Menyembah To The Higher Power Itu Dilarang Dan Dia Tetap Pertahankan Makanya Cover Cover Dari Surga Selalu Ada Kenapa Dia Masuk Ke Kandang Singa Dia Tidak Takut Mata Mata Rohaninya Dia Melihat Dalam Alam Roh Ada Malaikat Tuhan Sedang Memengkap Mulut Singa Singa Nah Ini yang Perlu Kita Sekarang Dan Itu Hanya Bisa Terjadi Ketika Kita Takut Akan Tuhan Permulaan Hikmat Takut Tuhan Takut Tuhan Permulaan Pengetahuan Bukan Pakai Akal Bukan Cerdas Dengan Pintar Buah Hal Yang Berbeda Belajar Membuat Dina Pintar Tapi Cerdas Itu Karena Hubungan Luar Biasa Horizontal Dengan Dia Dengan Apa Dengan Internet Yang Tidak Terputus Itu Yang Disebut Dengan Dalam Bahasa Yang Dibilang Body Intelligent Jadi Tubuh Tuhan Ini Punya Kepokan Misalnya Bapak Melihat Saya Bapak Masuk Saya Saya Bisa Rasakan Pak Tuhan Bapak Ucapkan Karena Rauh Bapak Sudah Berbicara Kepada Saya Berhadap Rauh Berbicara Bapak Bapak Rauh Berbicara Berbicara Bapak Suami Barusan Bukan Rapat Rapat Rapatan Berbicara Tetapi Tidak Menyambut Dengan Baik Si suami Rauh Mulai Mainkan Action Aku Datang Capek Kalau Pulang Rumah Di sini Sebenarnya Bukan Ada Gak Enak Ini Ada Gak Bagus Tidak Buktikan Konsep Dunia Pembuktian Itu Material Harus Bisa Dibuktikan Dengan Mata Dengan Surat Ada TV Ada CCTV Bicara Gini Membuat Kita Menjadi Orang Yang Senang Berdusta Karena Dibidik Sejak Kecil Untuk Menjadi Pendusta Anak Kecil Kalau Bicara Jujur Dimarain Sama Ibu Ya Enggak Sopan Kamu Masa Om Kamu Bila Om Jelek Bau Hei Enggak Boleh Enggak Sopan Memang Secara Etika Bagus Tetapi Waktunya Tidak Tidak Berhikmat Masih Dalam Masa Pertumbuhan Jiwa Dia Kognitif Di dalam Otaknya Belum Berjalan Sehingga Dia Tidak Bisa Mengembangkan Daya Analisa Dia Apa Yang Dimaksud Akhirnya Besok Oh Kalau Ada Gitu Enggak Boleh Ngomong Katanya Sopan Jadi Kita Sudah Diridik Sejak Kecil Untuk Menjadi Pendosa Pendosa Demikian Juga Dengan Doktrin Merusak Bait Allah Ketika Anda Denkki Dengan Seseorang Itu Merusak Bait Allah Bicara Merusak Bait Allah Itu Alam Rok Bait Allah Itu Rok Ketika Saya Menerima Sesuatu Ya Karena Alam Rok Saya Sudah Tunduk Coba Kalau Alam Rok Saya Tidak Tunduk Tolak Dalam Nama Yesus Rok Saya Tidak Terima Itu Gak Bakal Kita Terima Jadi Itu Bicara Alam Rok Jadi Bagaimana Kita Perkuat Manusia Rok Kita Daging Rok Penurut Daging Lemah Kalau Rok Kita Sudah Nurut Daging Mengikuti Gitu Tuduh Mati Gue Keroyok Yaudah Ikut Udah Taklo Kan Ada Ikut Kayak Robot Jadi Slave Makanya Lihat Perhatikan Dunia Ini Sudah Pakai Semua The Flag Of Slavery Eh Pakai Semua Kemana Mana Dikasih Muka Harus Menceritikan Kemuliaan Tuhan Mana Mukanya Padahal Senyuman Itu Ada Powernya Kunci Orang Tidak Sakit Itu Senyum Kayak Saya Ya Pak Kalau Belum Sakit Saya Gak Sakit Jadi Penyakit Itu Lihat Di Firman Tuhan Itu Semua Serangan Iblis Betul Dan Obatnya Cuma Satu Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Artinya Apa Roh Menyala Luar Biasa Manjur Itu Apa Pasti Sembuh Jadi Penyakit Di Dalam Firman Tuhan Di Semua Serangan Roh Barangnya Kagak Ada Orang Menular Mereka Bikin Ilmu 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 Pengetahuan Sejak Tahun 1917 Oleh John Van Doysen Memang Mereka Menghancurkan Konsep Berpikir Itu Dengan Membuat Teori Kuman Jadi Karena Kita Goblok Gak Bisa Lihat Mikroskop Kita Percaya Apa Yang Dikatakan Nama Dia Coba Tantang Dia Lihat Mana Barangnya Kagak Ada Termasuk Yang Banyak Ngomong Semua Gak Akan Bisa Dibat Barang Itu Karena Semua Itu Ekosistem Yang Ada Dalam Kita Yang Semuanya Saling Melengkapi Bapak Butuh Bakteri Kalau Bakteri Buk Coba Tangan Kita Ini Tidak Perlu Berjauhan Karena Disini Ada Enzim Yang Membuat Kalau Kita Makan Pake Tangan Nikmat Bapak Pake Masker Gak Kalau Keluar Tadi Saya Sudah Sudah Simbum Kamu Mencerminkan Kemuliaan Arah Dengan Muka Yang Tidak Berselumpung Kok Tanya Sama Saya Jangan Selalu Meminta Jawaban Saya Nggak Denger Kacau Ini Firmat Tuhan Hidung Ini Nafas Kehidupan Ini Kuasa Jadi Kalau Ibu Tanya Tadi Ibu Tidak Paham Ini Kuasa Saya Berbicara Kuasa Jadi Kalau Kita Sudah Tidak Menggunakan Nafas Kuasa Tidak Tuhan Kudas Tidak Tentolah Di dalam Namanya Mana Ada Pake Mulut Diam Tidak Tidak Musuh Adalah Iblis Lawan Maka Dia Iblis Kan Nari Lawannya Pake Apa Ini Kuasa Kenapa Perkataan Kita Kuasa Ada Kuasa Karena Ada Nafas Nevesi Ada Ruah Tenus Tos Guts Breath Ini Nafas Nyala Jadi Jangan Aniaya Kuasa Ilahi Terjadi Ada Menolak Kuasa Ilahi Lagi Dikasih Hidup Di Cekek Sendiri Lihat Film Film Disumpel Pake Bantal Mati Kok Kenapa Orang Pinter Jadi Bodoh Sekarang Kehilangan Akal Sehat IQ Tinggi Akal Sehat Tidak Ada Uang Banyak Empati Hilang Titel Banyak Kehilangan Rasa Kemanusiaan Mau jadi Apa Itu yang dibilang Merusak Gambar Alam Dendam Cintakan Uang Makan Banyak Itu juga Merusak Gambar Alam Nafsu Soalnya Jadi Bicaranya Bicara Alam Roh Terikat Dengan Sesuatu Barang Yang Dikeluarkan Dari Farmasi Itu juga Berusak Gambar Alam Justru Itu Berusak Gambar Alam Pertama Tama Dan Setiap Penyebabnya Bola Balik Kepada Mereka Dan Setiap Barang Yang keluar Dari Tangan Mereka Kita Sebut Obat Padahal Itu Adalah Poison Toxin Opini Aja Makanya Dibilang Parmakea Sihir Kita Kena Sihir Jadi Orang Kalau Tergantung Dengan Itu Maka Kita Sebenarnya Senang Membunuh Merusak Gambar Alam Dalam Diri Kita Tetapi Bagi Kita Yang Mengerti Kita Karena Bodoh Karena Dibodoh Sekarang Ketika Kita Mengetahui Sampaikan Kebenaran Walaupun Membunyikan Kita Tetaplah Berjalan Dalam Kebenaran Walaupun Sendiri Gak perlu Rame-rame Tapi Dunia Konsepnya Rame-rame Makanya Konsep Dunia Kualitatif Tetapi Mata Tuhan Kualitatif Tuhan Melihat Hati Tuhan Melihat Jumlah Amin Amin Pak Luar biasa Ya Udah Satu kali aja Untuk Pak Adi Lalu ke yang lain Silahkan Pak Tolong dulu Dijawab Iya ya Bu Keti Tolong Ini Mengenai Hubungan Vaksinasi Dengan Perjinahan Rohani Dan Penyembahan Berhala Terima kasih Apa Hubungannya Pak Njus Dengan Perjinahan Rohani Dan Penyembahan Berhala Ini Jangan 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 Membuat Sesuatu Yang Menyerupai Aku Aku adalah Yang Penyemburu Di keluaran Rohan 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 Buat Tangan Manusia Jangan Menjadi Berhala Tau gak Jadi Jangan Menggantikan Segala Sesuatu Hidup Kita Dengan Barang Panah Itu adalah Witchcraft Jangan Membuat Bagimu Patung Witchcraft Buatan Tangan Manusia Menggantikan Kuasa Allah Saya gak Perlu apa-apa Itu Namanya Percaya Sepenuhnya Gitu Ya Saya Tidak Saya Tidak Menyinggung Tapi Saya Mau kasih Tahu Kuncinya Jangan Makanya Gini Kenapa Kita Harus Kuasa Apa segala Macem Karena Hidup Kita Bukan Bukan Dari Makan Tapi Dari Roh Roh Yang Bisa Membuat Kita Gak Laper Roh Yang Bisa Roh Ada Orang Gak Makan Setahun Betul Roh Yang Bisa Membuat Kita Mempengaruhi Segala Sesuatu Kita Ini Makhluk Roh Betul Sekali Dunia Yang Menggiri Kita Dengan Segala Macem Imajinasi Wah Enak Ini Ada Ayam Ada Asap Asap Apa Yang Kita Dapat Itu Ayam Gemo Ayam Yang Penyakit Akhirnya Kanker Gula Sudah Disiap Pabrik Insulit Muter Dan Sebagainya Gigi Kita Dikasih Wah Segala Macem Akhirnya Banyak Arang Enak Sebentar Semua Jadi industri Intinya Begitu Bibir Jadi industri Hidup Jadi industri Aris Jadi industri Penyakit Jadi industri Carilan Jadi industri Cinta Jadi industri Coba Lihat Cinta Jadi industri Rajin Rajin Pada Mempercantik Diri Supaya Ada Yang Melirik Itu Karena Dia Membangun Imajinasi Supaya Menurut Dia Ketika Orang Melihat Dia Orang Terimajinasi Wow Bagaimana Saya Mereka Mereka Semua Membangun Topeng Kehidupan Kemunafikan Di dalam Kehidupan Kita Tidak Lagi Memancarkan Kemuliaan Allah Kita Lebih Kepada Yang Kelihatan Secara Fisik Itulah Tipuan Media Tipuan Tipuan Imajinasi Mari Sekarang Kita Berimajinasi Kepada Dia Kita Katakan Dengan Apapun Juga Kenapa Kita Pakai Begini Karena Dosa Kita Pakai Baju Baju Begini Kita Pakai Baju Kita Pakai Baju Kemuliaan Coba Kemuliaan Tidak Ada Kita Merasa Bahwa Ini Ada Tabu Dan Tidak Ada Karena Kita Kehilangan Kemuliaan Karena Manusia Kemuliaan Dia Membuat Kemuliaannya Sendiri Kemuliaan Alah Kualitas Tetapi Kemuliaan Dunia Dia Hikul Dengan Angka Makanya Kenapa Angka Kita Dikuasai Angka 0 Sampai 9 Bolak Baling Angka Banyak Uduh Kuat Bangun Pagi Enak Hari Ini Memakan Apa Begitu Turun Bayangkan Beli Sistri Kita Hanya Angka Sekarang Dulu Tukan Derajir Derajir Awal Setiap Jangan 4 sore Rekor Naik Saya Bila Kok Kayak Seagames Kok Kayak Olimpia Indonesia Raih Menari Mas Sekian Sekian Eh Dia pikir Kita Goblok Manipulasi Permainan Angka Juga Ada Di Pajak Juga Ada Orang Mau Beriak Panjang Fondation Fondation Juga Mereka Tidak Banyak Panjang Kenapa Ada Manipulasi Yang Mereka Mainkan Supaya Apa Tapi Kelihatannya Apa Yang Kelihatan Dermawan Bagi Bagi Perhatikan Itu Belajar Ekonomi Juga Tujuannya Mengajarkan Kita Bagaimana Mengolah Biar Kita Berhuta Coba Lihat Ada Yang Menawarkan Jaminan Kesehatan Apa Yang Ditawarkan Dia Menjual Ketakutan Semua Konsepnya Apa Ketakutan Betul Kalau Mati Kalau Sakit Gitu Ya Udahlah Pokoknya Gitu Kenapa Rok saya Lalu Nolak Kok Saya Jadi Suruh Nandalin Ini Katanya Kita Anak Tuhan Saya Nggak Pernah Dan Mereka Gagal Kalau Memerai Saya Makanya Saya Nggak Pernah Dekat Dengan Orang Yang Menawarkan Itu Gagal Kenapa Patah Dia Malah Saya Terawah Berarti Kamu Mengajar Saya Nggak Mengajarkan Tuhan Ya Enggak Tapi Yang Saya Rasakan Dia Membuat Saya Itu Kenapa Ada Ini Belum Mati Sudah Disuruh Ini Ya Kan Belum Mati Betul Betul Urusan Dia Lagi Hidup Saya Sereba Terbatas Bikin Beban Harus bayar Inilah Pertahun Pertahun Lama-lama Jadi Itu Cara Membangun Iman Dengan Membangun Narasi Dengan Membangun Opini 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 Yang mau Dibangun Dengan Narasi Narasi Kalau Kita Tidak Punya Pemahaman Alam Yang Kuat Maka Kita Gampang Sekali Opini Opini Tadi Apa Yang terjadi Cuma Pernah Opini Lihat Orang-orang Membangun Opini Datang Situ Datang Menengok Hidupan Kamu Gini Di Soal Kamera Apa Yang terjadi Mau Orang Gak Usahlah Kita Hidup Dengan Anak Tuhan Tahu Bisa Melihat Itu Dengan Transpahan Untuk Untuk Melihat Ngomongan Hidupan Kita Yang Jahat Dengan Itulah Cara Kita Gak Pernah Jadi Orang Baik Karena Kita Anti Koreksi Kita Juga Tidak Membuka Diri Kita Untuk Dikoreksi Malah Kita Tutupi Dengan Segala Macau Dan Semua Itu Dibayar Pakai Mamon Kalau Gak Ada Mamon Gak Ada Yang Mau Ngurusin Untuk Membangun Opini Tadi Membangun Apa Semua Itu Namanya Promosi Propaganda Semua Bicara Itu Semua Konsep Konsep Media Semua melihat Media Sekarang Makanya Kenapa Kita Masuk Dalam Rumah Lihat Televisi Lihat Media Sosial Itu Adalah Proses Mereka Memprogram Kita The Most Basic Program Is Repitation Dia Mengapalkan Pancasila Pancasila Satu Ketua Nama Esa Dua Jadi Sel kita Di dalam Tuhan Itu Merekam Semua Apa Yang Kita Dengarkan Dan Jagalah Hatimu Dengan Penuh Keuas Padahan Karena Dari Situ Akan Terpanjang Keuat Jadi Merenungkan Dia Masuk Mulai Merenungkan Muncul Pikiran Ngeria Berhutang Disini Begini Perasaan Kita Lalu Apa Mengumpet Eh Cara Berlindunginya Pakai Baju Astronot Lupakan Tuhan Pernah Enggak Kita Lihat Waspada Dengan Tuhan Banyak Doa Tengking Dira Enggak Pernah Ada Yang Ngomong Sekarang Orang Bersin Tidak Pernah Ada Yang Bila Tuhan Memberkat Timur God Bless Yang Ada Begini Salaman Begini Saya Harus Sampaikan Ini Kenapa Karena Disini Ada Kuasa Allah Tangan Ini Punya Buat Ketika Kita Menerima Berkat Dari Surda Ketika Kita Tumpang Tangan Kita Mengempartasikan Kemuliaan Allah Di Dalam Para Yang Bila Tumpang Tangan Ini Yang Dibilang Transfer Jadi Virus Itu Adalah Transfer Jelas Ya Jelas Bapak Ibu Supaya Sampaikan Kepada Yang Lain Jangan Kita Tertipu Virus Itu Adalah Peperangan Spiritual Virus Itu Adalah Vibration Of Us Bapak Ibu Dari Luar Negeri Bahasa Inggris Janganlah Saya Memblepotan As Kita Jadi Tubuh Kita Memancarkan Sama Seperti Wifi Tapi Begini Pak Tapi Begini Pak Mereka Itu Menghancurkan Kita Bukan Dari Itu Aja Dari Udara Juga Saya Tahu Jadi Mau Nggak Mau Kita Pak Gini Pak Nanti Dulu Salah Kata Mau Nggak Mau Tidak Boleh Keluar Dari Mulut Tuhan Oke Itu Namanya Menyerah Itu Namanya Menerima Menjadi Buddha Ketika Tubuh Ibu Sempurna Di Bala Tuhan Apapun Dia Tahir Oh Benar Benar Makanya Dari Kecil Kita Sudah Dihancurkan Dengan Kimia Sintetis Tadi Sehingga Kepuatan Kita Tinggal 20% Jadi Dia Mau Buru 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 Bum Jadi Semua Yang Bum Bum Gak Mati Mati Orang Ini Gue Bom Dikasih Segini Kurang Kadarnya Tambah Lagi Tambo 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 Dan Sekarang Ini Itu Dia Punya Kadar Lebih Semakin Tebal Kadarnya Kalau Mereka Mengatakan Begini Begini Udah Namanya Yang Punya Acara Punya Hajat Ini Kayak Pesta Perkawinan Anak Domba Ada I.O. Nya Juga Coba Cete Ada I.O. Nggak Karena Mereka Bekerjanya Kroyokan Bikos Mane Bikos Mamon Kalau Nggak Ada Mane Mane Mau Kroyokan Ada I.O. Event Organization Ada Ada Event Organizer Ada Panitia Panitianya Dokumentasi Publikasi Ada Logistik Itu Konsep Konsepnya Seperti Itu Tetapi Siapa Yang Menggerakkan Untuk Kenapa Orang Seluruh Karena Di Belak Ini Itu Semua Atas Kendali United Nations Dan Semua Underball Yang Ada Di Itu Who Is Aren UNISEP UNISCO Semua Bidang Kehidupan Di Bawah Kendali Dan Jadi Setiap Negara Yang Menjadi Anggotanya Harus Meratifikasi Aturannya Kalau Enggak Diembarok Itu Wap Tapi Saya pikir-pikir kok, kok mau ya kita digituin ya? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dasar. Kok kita mau menjadi budak? I don't. Saya nggak mau, aku tolak. Aku nggak mau jadi budak. Aku lebih milih salib, pikul salib daripada aku harus jadi budak. Cuma sebentar kok. Hidup ini sementara kok. Masa kita mau lepaskan hidup berkekalkan dengan kesenangan cuma sebulan, dua bulan. Mending malam ini, besok pagi kita udah bangun. Coba, ada yang menjauh besok pagi bangun nggak? Nggak ada. Ya, satu jam ke depan kita juga nggak tahu. Terus kita masih berpikir, aku mau begini-begini lagi. Udah lah, mumpung ya, saya kasih tau ini, mumpung. Jangan lepaskan kesempatan emas. Mumpung kita sadar. Segera kembali. Kalau selama ini kita sudah banyak salah. Selama ini kita sudah banyak jahat. Banyak ini. Masakan dia kita mau jadi pengkhianat seumur hidup. Segera, segera kita kembali. Ini kesempatan pulau emas. Kita duitnya brengsek, tapi di garis air. Mendekati garis air. Kita bertahan terus, dan akhirnya kita jadi pemenang. Amin. Jangan lepaskan. Kesempatan tinggal sebentar lagi. Kenapa Iblis bekerja luar biasa? Dia memiliki roh permudahan. Roh perbecahan. Kenapa dia? Di dalam alam roh, dia melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan penyembutan besar-besaran kembali kita. Amin. Bagi mereka yang setia menantikan dia. Amin. Sampai pada akhirnya. Terima kasih. Pak, ini ada ibu-ibu dokter menyampaikan pesan. Apa itu? Ya, silahkan. Ya, salam Pak. InsyaAllah, dokter. Ya, saya ketujuh dengan Pak Darma ya. Dan saya memang banyak mengikuti video-video dari Bapak Tiga. yang saya dikejutkan dengan dua pertanyaan yang sempat itu terdengar di telinga saya, Pak. Yang pertama adalah, ah kamu halu, kamu apa namanya terlalu banyak mimpi. Yang namanya ini panda binatang itu kan itu mereka anggap sebagai fisiklik ya. Mereka nggak akan bisa terima itu dalam spirit ya, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah, kamu nih ya, mau-mau aja dibodohin, itu kan memang sudah propagandanya mereka. Yang satu ada yang dibuat pro, yang satu ada yang dibuat kontra, yang ditampilkan di media. Itu, Pak. Mungkin saya serahkan ke Pak Darma untuk penjelasannya dalam carasinya Pak Darma gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bukasi. Apa yang terjadi itu adalah cara kita untuk worship of science. Jadi, ini kan gara-gara metodologi pembuktian empirik, sehingga orang selalu membawa dengan konsep-konsep science. Ini kan produk science. Tujuannya apa? Supaya kita worship of science. Jadi, lewat science, kita meninggalkan Tuhan. Tuhan harus selalu bisa diukur. Diukur dengan apa? Angka. Makanya mereka selalu pakai angka kan? Karena jadi tolong ukur. CT, segian, angka apa, semuanya angka. kuasa Tuhan yang ajar itu tidak ada di dalam kuasa mereka. Jadi, kalau ada mereka menggunakan kata halu, cocokmologi, saya sudah sampaikan tadi, mereka sudah siapkan itu. Untuk apa? Untuk terjadinya, ada domba. Mereka yang worship of science akan berhadapan dengan orang yang worship of God. Karena memang nanti akan ada ada penapihan. Bukan Tuhan yang menapikan. Kita sendiri yang apa ya? Dengan alasan kenyamanan, tidak memeluk. Kayak ini ya, comfort zone. Itu istilah mereka, comfort zone. Inbox, out of the box. Itu istilah mereka. Mereka sudah memberikan kita istilah-istilah yang kita pakai. Dari kadang-kadang kita perasaan, enggak, jago ya, gue pakai istilah-istilah begini. Enggak, ini istilah mereka. Ingarbage, out of garbage. Terus, SWOT analysis. Semua, semua yang kita, kita pahami selama ini, itu adalah konsep textbook. Makanya kenapa setiap orang yang mau meraih suatu lulusan kesejarah, dia harus menggunakan apa? Dia harus patut dengan tata cara penulisan, menggunakan footnote. Artinya apa? Kita ini Buddha. Sleaf, kita hanya ngikor, ngekor. Kita enggak punya pendapat. Kita tidak berani membuka kebenaran. Tapi kita merasa hebat. Para nyontek. Kita enggak menjadi inventor. Kita dididik, tidak berani berbeda pendapat. Padahal demokrasi itu adalah beda pendapat. Artinya, kita berpikir. Bukan didengkul. Kita berpikir. Orang yang berpikir sehat, berarti frekuensinya, dengar sang pencipta itu begitu mulus. Jadi diberikan berpikir. Supaya apa? Memilih. Takut akan Tuhan. Jadi, jangan takut Bu. Semua jebakan-jebakan Batman. Ini, ini. Oh, halo. Ini jebakan Batman. Oh, kamu korban kan ada ini. Kamu korban film. Enggak, udah. Memang kita disetting mindset kita oleh film. Gitu loh. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ketika kita bisa tahu kebenaran, mereka mau tidak mau terbuka kebenaran ini. Sampai kita terjebak, baru menyesal kemudian. Makanya penyesal selalu dibilangkan kenapa? Kita selalu terjebak. Selama masih ada, selama masih berlangsung, kita akan ribut dengan mana datanya. Mana teorinya, mana jurnalnya. Kita bermain dengan data. Supaya kita terlambat mengantisipasi. Mereka enak aja udah jalan ke sana. Tujuannya itu, ada udang di balik batu. Jadi, lihatlah setiap peristiwa. Peristiwa ini alami atau engineering. Dan saya bisa tahu, roh kita bisa tahu itu engineering, itu manipulasi apa? Itu alami. Kuncinya satu, kalau itu alami, kita nyaman, kita dari sejahtera. Tapi kalau bukan dari Tuhan. Genetik. itu roh kita. Jadi, kalau ada ilmu yang mengatakan bahwa kita ini adalah korban genetik, itu itu manipulasi. Kita bukan victim of jen. Tidak. Silahkan, ibu belajar dari ini. Kita bukan victim of jen. Kita ini korban daripada apa? Permainan subconscious. permainan alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar itu ibu berkata kalau kita apa? Alam roh. Gitu. Kita dipermainkan. jelas dong, tidak sadar, orang tidak mengerti. Secara tidak sadar. Ya, betul. Secara tidak sadar. Karena kita, ya, alam roh kita yang dimainkan. Dia takutkan dulu jiwa kita. Kalau jiwa kita takut, matuh-mati mengikut. Gitu. Gitu ya, bu. Tuhan Yesus memberkati ibu dokter. Haleluya. Nah, saya kasih tau lagi nih ya. Kenapa ilmu tubuh itu dibagi? Biologi, ada ilmu jiwa, ilmu rohnya gak ada. Iya. Kenapa gitu ya? Kenapa dia bagi? Jadi duitnya banyak. Kalau dia jadi satu ini, makanya gak jadi duit. Karena hati yang gembira adalah opat yang manjur. Haleluya. Luar biasa. Tidak apa-apa. Dia tucak dulu. Betul banget. Dan setiap ilmu tubuh itu ada spesialisasi. Mahal pun lah sekolahnya. Iya. Dan setiap spesialisasi, punya alat perintilan-perintilan sendiri-sendiri. Mahal sekali. Jadi duit. Gobrol lah, Bila. Dan dari sekolah, elementary school, itu six years. secondary school, six years. Enam tahun, enam tahun. Enam-enam ya kan? Terus coba cek, ada juga yang kuliah harus enam tahun. Dan sekarang dia sudah bermain. Dengan gambaran, musak berbun lomba. Bagaikan-bagaikan. Makanya image itu dibangun. Lewat apa? Lewat kostum-kostum. Dan angka enam, selalu mengintimidasi kita dari mulai sekolah. Kalau kurang dari angka enam, gak naik kelas. Makanya apa? Barang siapa berhikmat? Ya, menghitunglah bilangan. Bilangan itu adalah enam, enam, enam. Jadi jangan tunggu angka itu. Dihitung bilangannya. Justru hikmat itu tujuannya apa? Berhikmat kepada Tuhan untuk memecahkan simbol-simbol rahasia mereka. Nah, Pak. Kalau, 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 enam, enam itu, itu satu orang atau kelompok tuh, Pak? Yang dinamakan anti-hama siah itu, anti-kris. Baik-baik. Itu simbol, Ibu. Iya, simbol. Simbolnya mereka punya kelompok. Dia bermain dengan simbol itu. Kelompok ya. Iya, iya, iya. Simbol. Ya. Cuma gini, W, W, W. Itu apa? Itu enam, enam, enam. Iya, betul, betul. Itu kan dari angka-angka Ibrani itu. Hebrew. Va, va, va. Nah. Dia main dengan kode-kode seperti itu. Lihat aja di bankot. Dua garis awal. Itu kalau dibuka, itu enam. Yang pernah ada dua garis juga penanya. Itu enam. Di ini juga lihat enam. Tapi orang bilang, Oh, itu kan dari dulu. Iya, dari dulu. Kan dari dulu kan proses dia. Untuk membentuk. Supaya ekosistem dia jati. Jadi kalau bilang, Dari dulu juga udah ada. Saya udah denger. Waduh, dari dulu juga ada. Iya, memang. Mereka kan try and error. Dicoba dulu. Supaya orang itu melekat. Terbiasa. Sehingga orang menganggap bahwa ini hal biasa. Cara menjebak orang itu. Buat dia jadi biasa. Gitu bicara ini. Saya kalau mau menipu Ibu Keti. Saya pinjam misalnya. Saya pinjam seratus juta. Bu, saya bayar dua bulan. Tiga bulan. Oke. Begitu Ibu pinjamkan. Satu minggu saya kembalikan. Apa Ibu gak percaya sama saya? Percaya. Bu, saya pinjam lagi lima juta. Ibu pinjamin. Saya gak pakai uangnya. Saya bayar dalam enam bulan. Eh, dua minggu saya kembalikan. Pada saya gak pakai. Saya lagi membangun kepercayaan. Percaya saya. Oke. Oke. Saya sekarang minta 10 miliar. Setelah itu saya kabur. Gampang kok jarang manipulasi manusia-manusia itu. Makanya lihatlah segala sesuatu dengan mata rohan. Luar biasa. Eh, dua setengah sebelas, Bu. Ini ada tiga orang lagi nih, Pak. Oke. Silahkan. Tiga ya, terakhir ya. Satu aja. Iya, tiga. Goldie Team. Silahkan Goldie Team. Satu aja pertanyaannya ya. Goldie Team ya. Kepalanya doang. Bagaimana bukanya? Dibuka mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Iya, silahkan. Kameranya sebenarnya malah saya matikan. Halo, halo. Iya, ini yang mau saya tanyakan tentang agenda pertemuan yang di Pulau Bali itu mungkin ada bisa memberikan sedikit keterangan karena itu cukup kuat sekali auranya. Itu aja. Terima kasih. Bapak tadi bicara aura. Itulah vibrasi, Pak. Iya, iya. Hal yang terpanjang. Itulah virus, Pak. Virus ini seperti itu. Jadi tubuh kita itu memanjangkan ini. Tapi kalau Bapak bilang seperti itu. Saya ini males bahasa gitu, Pak. Bahasa gitu. Berarti baik Bapak nanti konteks saya aja, Pak. Karena nggak ada gunanya kita bahas. Yang perlu kita lakukan. Lakukan doa puasa. Ikat segala roh-roh yang akan mereka pacarkan. Mereka tularkan. Itu aja. Kalau Tuhan tidak menghendaki, batalkan dalam nama Yesus Muhammad Syir. Belum perlu pesawatnya jatuh. Kenapa rupanya? Kok kita mau disiksa kok? Betul-betul. Ya saya cuma tidak. Kalau tetapi tolak dalam nama Yesus Ika. Segala roh-roh di udara. Kita melakukan pertempuran. Mulai sekarang. Pertempuran spiritual. Siapa yang menguasai alam spiritual, alam roh. Dia menguasai alam fisik. Dalam nama Yesus Muhammad Syir. Sampaikan segala sesuatu dengan perkataan yang bergelora. Karena dari situ terpancar kuasa. Jangan jadi orang oyu-oyu. Baik. Terima kasih. Tidak ada wajah ketakutan. Tetap teguh. Jangan takut. Keras. Sudah tidak ada lagi pekerjaan rumah. Karena Yesus sudah mengalahkan semua musuhnya. Dia naik ke surga. Dia ala Bapak. Bapak Yahweh memproklamasikan kemenangannya. Di depan musuh-musuhnya. Dia beri makan kita. Di depan musuh-musuh kita. Semua musuh-musuh kita sudah ada di bawah. Tumpuan kaki kita. Kita duduk bersama-sama dengan Yesus. Di sebelah kanan ala Bapak. Jadi bukan kita yang berperang. Wow. Tuhan sendiri yang berperang. Haleluya. Haleluya. Iya. Alex. Alex dulu ini Pak. Sedikit-sedikit. Tuhan yang berperang buat kita. Kita adalah pemenang. Amin. Kita sudah menang gak pakai perang. Amin. Iya. Itu Bapak akan turun. Menghancurkan mereka Pak. Babylon ya. Semua yang dari Babylon. Tuhan sendiri. Iya Tuhan sendiri. Jangan mengeluarkan kerjakan. Betul. Saya percaya Indonesia menjadi tempat awal revival dunia. Amin Pak. Amin. Jangan pakai otak. Amin. Amin. Kesempatan dari Tuhan. Menggunakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menjadi revival kebangkitan rohani dari Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah dunia. Dari Indonesia. Saya aminnya itu. Karena Indonesia the land of harmony. Pusat the land of harmony dunia. Indonesia adalah bumi Nusantara. Yang paling kaya di seluruh dunia. Makanya kenapa diperlutkan? Jangan mau kita jadi budak-budak. Jadikan Tuhan menjadi raja. Itu aja penting. Raja. Bukan siapa-siapa. Bukan kuasa-kuasa di udara. Tuhan Yesusaha Masya menjadi raja. Selesai. Setelah itu tidak ada ketakutan. Ketika kita tidak mengandalkan dunia. Maka kuasa kita akan merasakan kuasa ilahi sempurna bagi hidup kita. Tapi kalau kita masih bagi-bagi separuh-separuh seperempat-seperempat. Kuasa Tuhan tidak akan kita rasakan sempurna di dalam hidup kita. Karena ketika sempurna. Maka kita mengandalkan sepenuhnya. Tapi kalau kita masih separuh-separuh. Tidak akan kita. Tidak akan bisa ada mudisat. Tidak dapat apa-apa. 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 Diin sekali kan. Pisahkan dari dunia. Pisahkan dari dunia ya Pak ya. Tidak bisa imbitin. Itu namanya apa? Benduakan Tuhan. Aku adalah Allah yang penjemburu. Gitu loh. Kayaknya tidak mau diduain. Tidak mau. Tidak bisa dari dunia Pak. Sudah. Pokoknya pada dasarnya kita tidak mau diduain. Dan kita selalu mau Nomor satukan Demikian kuat Bapak Yahweh, hal Bapak, tidak mau Gampang lah, gitu lah Kalau kita gak mau, kita jangan lakukan Makanya sama lah Ini adalah gambar Allah, segala citra Allah Ada dalam diri kita Jadi kita harus menggambarkan Kita tampilkan bahwa kita ada Tuhan Di dalam diri, jadi gak ada tanggungan Sama sekali Baru ingin takut Nah itu Maidy, Pak Itu Maidy Itu seperti Maidy Pak Maidy Dua lagi Enggak, satu lagi Dua lagi ya, Bapak Alex, silahkan, satu lagi Kasihan, Bapak Pertanyaan saya ini udah didawa sih Sama Kalian udah kasih pertanyaan Saya udah cukup sih Oke, Maidy, satu lagi Satu lagi Maidy, oke Cepetan Maidy, satu aja Oke, satu Pak ya Kita kan di Bapak bilang kemarin Aku sering ikut di channel Bapak itu Ada kata tesel Tesel Pak ya Sel Itu berhubungan dengan Ya, tubuh Pak ya Nah sekarang ini kan banyak sekali Makanan ini Sel itu gambar Allah Ya Sel itu gambar Allah Pak Amin dulu nih Jadi Bapak bisa hebat kayak gini tuh Karena ada gambar Allah Nah bahasa Ibraninya T-S-E-L T-S itu kebenaran E-L itu Elohim Jadi Ya Kenapa Operator-operator komunikasi Menggunakan Seluler Gitu Itu Pak Nah ini harus dipahami Ini yang dirusak sekarang Gambar Allah Itu gambar Allah itu Pak Jadi cuma itu aja kok Kalau Bapak gak ada gambar Allah Bapak gak ada Bapaknya Bapak gak bisa bikin anak Betul Bapak gak bisa membuatkan seorang anak Yang Ya Gak bisa Dia gak akan hidup Karena bukan dari Allah Raunya Betul sekali Pak Ofuk dengan sepemang ketemu Ya Dengan sel telur ketemu Disitu dia berkembang Secara supranatural Bukan pekerjaan Ibu Iblis Ibu cuma makan doang Ya Makanya jangan pernah ada yang Ibu bilang Kamu berdosa sama Ibu Enggak Kamu harus tuduk sama Tuhan anak Jangan Sama mama gak apa-apa Tapi sama Tuhan Sama mama kamu gak tuduk Gak apa-apa Tapi sama Tuhan Kamu jangan Jangan pernah ada yang merasa Berdosa kepada anak-anaknya Tuhan marah Jangan ambil alih Kemuliaan Tuhan Ya Firman Tuhan juga dalam Mati 10 ayat 37 Kalau kamu melebihkan orang tuamu Lebih daripada aku Kalau kamu melebihkan anakmu Daripada aku Aku tidak mengenangkan kau Ya Jadi Apalagi yang di luar orang tua Yang suruh-suruh Itu kan akibat dari itu Pak Bapak tahu kan Pak Akibatnya Kalau kita Kena yang tadi Bapak Tonjokin ke Kepala itu ya Maksudnya Tahu kan Diunjus gitu Itu kan akibatnya Mereka kan Menghapus Gak bisa hamil lagi itu Pak Semua Kan tadi saya bilang Bu Ini kan Itu kan Efeknya Ibu Efeknya Dia gak bisa gitu Karena gambar Allah Rusak Iya Makanya Luar biasa Gambar Allah itu yang dirusak Ibu Itu cuma satu Merusak gambar Allah Dengan berbagai macam cara Nah gambar Allah itu Dalam tubuh kita Itu sel Ibu bisa matanya Matanya kedap kedip Ini kan rasa ibu masih bagus Dan di dalam tubuh kita Ada listrik Listrik itu yang bisa bikin Mata ibu kedap kedip Darah ibu naik turun Itu ada listrik Listrik ini Dia punya power plan Dari mana? Dari roh Alat Makanya ilmu listrik itu Belajar dari Ilmu supranatural Gitu loh Kita ini kayak radio Tergantung siaran mana Yang diterima Dari stasiun mana Dan dia mau merusak Supaya siaran kita Tidak lagi Merima siaran dari surga Dia mau merusak Dengan apa? Merusak siaran tadi Membuat reseptor baru Bagaimana caranya Membuat reseptor baru Di dalam sejarah manusia? Ya pasti Dimasukkan lewat Sesuatu ke dalam Tubuh kita Entah lewat makan Entah lewat apapun juga itu Supaya menjadi receiver Bisa menerima siaran Tidak menerima siaran dari surga Menerima siaran dari klien Setelah itu apa? Tubuh kita akan Dimenjadikan Dikendalikan secara total Makanya nanti akan banyak manusia Dibilang kayak Robot Kayak robot Dan sebagainya Karena dia dikendalikan oleh apa? Gelombang Luar biasa Dia dikendalikan Pake gelombang Kayak Kayak remote control gitu loh Kayak mobil-mobilnya Pernah gak liat tuh Kayak misalnya orang main drone Iya, iya, iya Seperti itulah hidup kita Kalau sudah ada resektor Makanya kenapa mereka mengejar itu Supaya itu terjadi Secara cepat Sesuai dengan time frame Nya mereka Karena dia kejar-kejaran Dengan waktu Kedatangan Yesus Allah Masih ya menjemput kita Di dalam perkabinan Anak domba Amin Wah Oke, terakhir ya Terakhir ya Ini ibu ini kasihan nih Ibu Ruslina Silahkan ibu Ruslina Satu kali Ini terakhir ya Pak Iya Tuh Dia selalu begitu Oke lah Pak Sepertinya ibu Ruslina Gak bisa Luar biasa Bapak Sudah mau Dua jam setengah Udah jam Dua jam setengah ya Kita membicarakan Terima kasih ya Bapak ya Terima kasih banyak Pak Dibuka semua teman-teman Ucapin terima kasih Terima kasih Pak General Terima kasih Tuhan Tuhan deso berkati Bapak Sama-sama Tetap sehat Oh gak ada pertanyaan lagi Gak ada Gak bisa ini Begini-begini Gak bisa ibu Buffering ya Oke Kalau gitu Sampai jumpa Tuhan Yesus berkati Tetap pertahankan Iman Sampai kepada Dari akhir Berapapun resimonya Amin Saling-saling mendoakan ya Pak Doakan ya Pak ya Anak-anak Tuhan Jangan berjalan dalam Kebenaran Walaupun sendiri Karena Tuhan dengan Tuhan Dalam hubungan privat Orang tuanya tidak bisa menolong Atasan kita tidak bisa menolong Anak kita tidak bisa menolong Hanya hubungan kita dengan dia Yes Amin Amin Jangan tergantung Apapun juga di dunia ini Lepaskan Apa yang terlepas di bumi Terlepas di surga Apa yang berikat di bumi Terlepas di surga Amin Amin Kalau ke Medan Pasti hadir Pak Di rumah saja lah Pak Sama dengan saya Juga di rumah Pak Terima kasih untuk Ajudan Bapak juga ya Sudah menolong Ajudannya baik sekali Terima kasih ya Pak ya Terima kasih Pak General Bapak Yahweh memberkati ya Luar biasa ya Terima kasih Bu Keti Terima kasih Soalnya saya sering ikuti Bapak itu Bu Dari channel-channelnya Cuman baru kali ini Saya kesempatan ngomong Cuman ada di JNAS Kalau bisa ngomong dengan Pak Lukas Pak Komjen Presiden Ada disini Terpresiden Mantap 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 Presiden Trump Ada disini Iya Imanin loh Imanin loh Imanin Ada Presiden Jokowi Nanti disini Imanin gak Percaya gak Kalau saya minta Sama Bapak Yahweh disini Gimana Amin Boleh Digerakkan ya hatinya Mana ada Gak bergerak Amin Biar bisa ngobrol-ngobrol Biar sana Tanya-tanya Sama Bapak Presiden Gimana ini Pak Iya kan Asal jangan aja Nanti Bill Gates Yang datang Bu Nanti dia yang disini Gimana Saya gak hadir lah Kalau kayak gitu Ya tapi jujur Bu Terima kasih lah Bu ya Saya udah sering Dari 2019 2019 saya ngikuti Bapak itu Saya kotbah-kotbah dia Tadi tuh Saya udah sering dengar Cuman jujur Baru kali ini Saya ngomong Berbeda dengan Dokter teman dia Saya udah sering gitu Tapi kalau Bapak ini Baru sekali nih Bu Terima kasih Bu ya Iya terima kasih ya Pak Maidi Saya suka deh Pak Maidi Ini Rajin ya Ya bukan gitu Bu Rajin komen Saya kan pemecah suasana Bu Daripada diam semua ya kan Iya betul Iya kalau gak ada Pak Maidi nih Sepi ya JNAS ya Terima kasih lah Bu Sekali lagi Ini saya bela-belain Tadi gak kerja ini Hanya gara-gara Bapak ini Kalau gak aduh BG itu katanya Bang Ginting katanya Jangan lah Itu teman-teman bilang tuh Nanti Pak Maidi Kesaksian disini ya Boleh-boleh Bu Satu lagi tadi Sebenarnya banyak yang diajarkan Pak Dharma itu Bu Salah satunya Cara mendeteksi penyakit Cara mendeteksi penyakit Bu Itu gak bayar Kita cukup letakkan tangan kita Di tempat yang sakit Dan arahkan tangan kita ke atas Dan tahan Saya sudah praktekkan Bu Eh bisa ya Banyak mau Iya banyak mau tanya Tadi sebenarnya gak ada waktu Gimana coba dong Coba dong Disini dong Pasti tau saya gimana Gini misalnya Misalnya cek tangan Gini aja Bu Nanti saya Gini Bu Nanti saya kirim videonya ke Ibu Video Bapak itu Di channel-channel Bapak itu Saya kirim nanti ke Ibu Cara praktekannya Kalau dari sini agak susah Ini Bapak Pak Bapak Pemjen ini Ada channelnya Pak Ada Bu Nanti ada Tapi Kalau masuk Ya Tapi kalau masuk ke channel dia Kita harus lengkap Isi data Bu Dia agak sembarangan Terima orang Begitu Dan Instagramnya juga ada Kalau masuk Musi Isi data Maksudnya kalau di live chat Atau kalau masuk ke sini Kita disuruh Bukan live chat Bu Dia tidak buka live chat Cuman dia Apa Cuman namanya itu Youtube Cuman untuk Mengikmum Mempolo Youtube dia itu Kita harus Isi data lengkap Gitu Kita kan ngerti lah Bu Dia kan orang intel itu Orang sandi negara Jadi kan Agak apalah Sebentarnya Bu Tadi agak salah saya sedikit Tanya hukum sama dia Bisa ketangkap dia tadi Alok 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 Selamat menikmati Alok Selamat menikmati Terima kasih 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 Ya teman-teman Kita bersyukur ya Buat Apa yang Tuhan Sudah kerjakan Dalam kehidupan kita Kita percaya ya teman-teman ya sesuai dengan tema malam hari ini agar kita tidak gagal menjadi mempelai Tuhan tetap siap-siap bersiap sedia tetap berjaga-jaga itu inti daripada tema kita pada malam hari ini ya teman-teman ya ya walaupun durasinya cukup lumayan lama tapi kita percaya ya bahwa kita bisa mengambil banyak hal di malam hari ini ada banyak hal yang menjadi pelajaran kita dan saya percaya masing-masing orang punya remanya sendiri-sendiri dan untuk masalah nama ya teman-teman saya mau tambahkan sedikit saja bahwa kalau ada teman-teman yang mungkin masih ragu masalah pemanggilan nama untuk teman-teman yang masih ragu khusus yang masih ragu ya mungkin teman-teman boleh panggil dalam sebutan Tuhan ya Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta Sorga Langit dan Bumi ya itu sudah pasti itu sudah pasti benar ya sudah pasti kalau untuk teman-teman yang masih ragu dalam pemanggilan nama saya percaya teman-teman ketika ketika kita apa ya semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan saya percaya pasti kita akan tahu ya nama yang benarnya siapa selamat menikmati